Dalam dua minggu terakhir, selain tiga zona otonom, pembangunan sisa kota berjalan seperti biasa. Namun, semua orang memperhatikan pertempuran antara zona otonom dan Wang Baole. Akibatnya, tidak ada yang memperhatikan wajah baru yang aneh di kota baru tersebut. Tentu saja, meskipun tidak ada pertarungan seperti itu, kehadiran tambahan ini tidak akan ditemukan. Lagi pula, meski belum ada gelombang besar penduduk baru ke kota ini, populasi kota saat ini sudah melebihi 200 juta orang. Satu orang yang tinggal di kota sebesar itu bagaikan sebutir pasir di gurun yang luas. Terutama ketika orang ini mahir menyamarkan penampilannya dan menyembunyikan kehadirannya. Mungkin, budidayanya berada pada tingkat yang tinggi dan tak terduga, sehingga kehadirannya tidak mudah terdeteksi. Saat ini, di zona kota baru di bawah pengawasan Jin Duoming, di salah satu gangnya, terdapat seorang kultifator muda berjubah biru yang bercakap-cakap dengan gembira dengan seseorang yang baru ia kenal namun tetap berteman baik dengannya. Saudara Jiang, orang yang kamu bicarakan, apakah itu tuan kota uang kita? Dia adalah sosok penting. Dia sungguh luar biasa. Kultifator di samping pemuda berjubah biru itu sepertinya telah minum cukup banyak anggur. Pria di sebelahnya mengatakan sesuatu. Dia tertawa dan menjawab. Tuan kota uang lulus dari etiril dao colege, salah satu dari empat dao koleges. Dia naik pangkat dengan cepat. Dia bukanlah siapa-siapa yang naik pangkat, selangkah demi selangkah, untuk mencapai posisinya saat ini. Pemuda berjubah biru itu tersenyum dan mengangguk sambil mendengarkan yang lain berbicara. Dia sendiri tidak banyak bicara. Mereka berjalan semakin jauh ke kejauhan. Rekannya tidak menyadari bahwa ada api yang berkobar jauh di dalam mata pria berjubah biru itu. Itu seperti api hitam, menyala kuat tanpa tanda-tanda akan padam. Rekannya juga tidak mengetahui bahwa pemuda berjubah biru yang baru saja berteman dengannya ini bukanlah seseorang dari kota baru. Apa yang dia lihat bukanlah wujud aslinya. Mungkin, dia seharusnya terlihat seperti apa, adalah sosok yang mengenakan jubah hitam, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka berjalan lebih jauh ke kejauhan. Satu jam berlalu, tiba-tiba, sesosok tubuh hitam berlari dari jauh menuju gang yang sepi ini. Itu menampakkan dirinya saat mendekat. Itu adalah keledai. Tak seorang pun di kota itu yang memperhatikan keanehan pemuda berjubah biru ini, namun aroma samar yang terpancar tidak luput dari perhatian keledai, yang obsesinya terhadap makanan telah mencapai titik ekstrim. Dari awal pembangunan zona kota baru hingga transformasi saat ini menjadi kota baru, keledai tersebut tampak berkeliaran, meninggalkan jejak yang acak dan tidak dapat dilihat. Faktanya, ia telah mencari makanan yang telah dimakannya sebelumnya dan tidak bisa lepas dari pikirannya. Tapi makanannya licik, keledai itu sudah lama mencarinya tetapi belum juga menemukannya. Namun ia tidak menyerah, ia terus bertahan. Akhirnya, hari ini, ia mencium aroma yang mirip dengan makanan tersebut. Memang sedikit berbeda, tapi sepertinya berasal dari sumber yang sama. Ia berlari dengan penuh semangat. Ia mengendus-endus di dalam gang, tampak terkejut dan bingung mengapa aromanya mirip namun berbeda. Namun ia tidak terlalu memikirkannya. Ia terlihat menelan dan, dengan mata berbinar, ia melanjutkan pencarian. Keledai itu menginginkan makanan itu untuk dirinya sendiri. Itu tidak akan membuat Wang Baole tahu tentang penemuannya, bukan karena Wang Baole punya waktu untuk menyianyikan keledai itu. Dari cara Wang Baole melihatnya, bagus sekali keledai itu sedang berpergian. Setidaknya ia mengurus makanannya sendiri. Selain itu, jika ia menempel secara religius di sisinya, pemikiran tentang perutnya yang tak berdasar dan bagaimana ia tampak tidak pernah kenyang setelah makan mungkin akan mendorong Wang Baole untuk membantainya untuk selamanya. Oleh karena itu, ia hanya memeriksa kondisi keledai tersebut setiap hari untuk memastikan tanda-tanda kehidupannya tetap stabil. Selain itu, Wang Baole tidak terlalu memperhatikannya. Dia kemudian akan meninggalkan kantornya dan kembali ke kediamannya. Wang Baole jarang mengunjungi kediaman barunya di kota baru karena dia memiliki seluruh gedung perkantoran untuk dirinya sendiri. Baik itu pengasingan atau penyempurnaan artefak darmik, dia memiliki ruang khusus untuk itu. Terdapat juga banyak penggarap dan karyawan dari berbagai departemen di dalam gedung, serta lebih banyak penggarap perempuan dibandingkan penggarap laki-laki, yang membuatnya sangat enak dipandang. Namun, Wang Baole akhirnya merasa agak tidak pantas untuk tinggal terlalu lama di kantor. Terutama ketika mempelajari persenjataan darmik dan penyempurnaannya, jika sesuatu terjadi dan mengakibatkan runtuhnya bangunan, hal itu akan berdampak buruk pada orang lain. Setelah beberapa pertimbangan, Wang Baole memutuskan untuk melanjutkan studinya tentang persenjataan darmik di kediamannya sendiri. Tempat tinggalnya telah dibangun dan dialokasikan di samping bangunan lain di kota baru, dan tidak jauh dari gedung kantornya. Letaknya di kawasan terpencil yang dijaga ketat untuk menjamin keselamatan warga. Dia bukan satu-satunya penduduk di daerah tersebut. Itu telah dibagi menjadi beberapa bagian untuk 10 tempat tinggal terpisah. Selain dia, yang berhak tinggal di sana adalah wali kota lain serta wakil tuan kota Liwan Air. Namun, seperti dia, orang lain jarang tinggal di sini. Saat ini, Wang Baole kembali ke kediamannya. Dia mengaktifkan formasi susunan untuk mengisolasi area tersebut dari gangguan dan gangguan eksternal dan memulai pelatihan hariannya. Melalui pelatihan hariannya dan peningkatan dari Ki Gelap, budidayanya telah berkembang pesat. Dalam kurun waktu singkat, dia telah mencapai puncak ranah yayasan pendirian tahap akhir dan tidak jauh dari tahap kesempurnaan. Tingkat kemajuannya membuat Wang Baole sangat bahagia. Dia merasa bahwa mencapai ranah formasi inti dalam waktu tiga tahun bukanlah tujuan yang mustahil. Begitu dia mencapai ranah formasi inti, bahkan jika ada yang salah dengan surat perintah militernya, dia akan memiliki kultivasi yang cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri sementara dia maju lebih jauh dalam karirnya. Penggarap ranah formasi inti dan master persenjataan Darmik, jika saya memiliki kedua kriteria tersebut, saya bahkan dapat mencoba bertarung untuk bangsawan pangkat dua utama. Wang Baole mengangkat kepalanya dengan bangga. Dia bisa merasakan bahwa dia semakin dekat dengan tujuannya menjadi Presiden Federasi. Jika dia bisa bekerja sedikit lebih keras, itu akan berada dalam jangkauannya. Presiden Federasi memikirkan judul itu membuat Wang Baole bersemangat. Dia meluangkan waktu untuk menenangkan diri dan melanjutkan pelatihannya. Itu berlangsung selama beberapa hari sebelum akhirnya dia mengakhiri meditasinya dan mulai belajar tentang persenjataan Darmik. Berkenaan dengan integrasi roh dan kebangkitan surgawi yang diperlukan untuk persenjataan Darmik, Wang Baole menganggap yang pertama adalah langkah yang lebih mudah untuk diatasi. Langkah penting adalah yang terakhir. Namun, dia masih tidak tahu bagaimana cara melakukannya setelah mempelajarinya sekian lama. Namun dia tidak kehilangan kesabaran. Dia tahu bahwa banyak tantangan yang ada dalam penyempurnaan persenjataan Darmik. Dia hanya harus melewatinya satu per satu. Wang Baole melanjutkan pengasingannya. Selain keledai, penduduk kota baru lainnya menjalani kehidupan seperti biasa. Pembangunan zona otonom semakin pesat. Tampilan kota baru berubah dari hari ke hari. Kota ini mulai menyerupai ibu kota besar seiring dengan berlanjutnya konstruksi dan perbaikan dilakukan untuk menyempurnakan desainnya. Selama periode ini, keledai sibuk mencari di seluruh kota baru. Obsesinya terhadap makanan membuatnya melupakan rasa lelah. Ia bahkan terpaksa mengintai area tertentu beberapa kali. Bahkan sempat beberapa kali meleset dari sasaran, namun tak menyurutkan semangatnya. Ada orang lain di kota baru yang awalnya merasa lega, kemudian perlahan menjadi gila, dan akhirnya mengertakkan gigi. Orang ini adalah Wen Huai, penyebab kertakan giginya adalah Liu Daobin. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Liu Daobin, karena dia telah dikirim oleh Wang Baole untuk mengawasinya. Liu Daobin pandai dalam pekerjaannya. Dia segera mengambil alih aspek disiplin zona tersebut, dan dia berpengalaman serta akrab dengan pekerjaannya. Wen Huai mulai curiga bahwa Liu Daobin telah menekuni pekerjaan ini sejak dia masih kecil. Dia tidak salah. Sejak Liu Daobin masuk perguruan tinggi, dia menjalankan bisnis ini, bekerja untuk Wang Baole. Dia telah melakukan ini selama Wang Baole ada. Setelah Wang Baole pergi, dia melanjutkan pekerjaannya. Dia adalah ahli dalam perdagangan ini. Di bawah pengawasan pengawas ahli Liu Daobin, semua orang di zona baru Wen Huai berada dalam bahaya. Bahkan ada tanda-tanda Wen Huai akan digulingkan dan digantikan. Ada kalanya Wen Huai diliputi rasa frustrasi, tidak ada jalan keluar untuk melampiaskannya. Dia hampir meledak saat itu. Dia bukan satu-satunya di negara bagian ini. Masalah serupa juga dihadapi Fang Jing dan Chen Mu di zona otonom masing-masing. Namun, mereka tidak seburuk Wen Huai, karena tidak semua orang memiliki kahlian yang sama seperti Liu Daobin. Wen Huai dan Fang Jing teringat betapa sulitnya Wang Baole dan memilih untuk menelan rasa frustrasi mereka. Chen Mu, sebaliknya, tidak tahan berbaring. Dia merasa kesal terhadap Wang Baole. Di saat yang sama, dia juga sangat tidak senang dengan tunangannya, Li Wan Er. Dia tidak bisa tidak memikirkan tentang rekaman legendaris keduanya yang meragukan. Jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin bisa mengesampingkan masalah ini dan tidak terlalu memikirkannya. Namun, saat ini, karena kebencian dan kesedihan yang membara, pikirannya mulai tertuju pada masalah tersebut. Dia menjadi semakin tidak nyaman dengan hal tersebut dan memutuskan untuk menghubungi Zhuoyixian lagi dan meminta videonya. Zhuoyixian, Aku tahu kamu memiliki adik laki-laki bernama Zhuoyifan. Dia adalah prajurit perang yang telah dipersiapkan keluargamu untukmu. Anda harus menaklukkannya. Ku dengar di akhir-akhir ini menjadi sedikit lepas kendali. Saya dapat membantu Anda mengatasi masalah Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah menyerahkan video itu secara keseluruhan kepada saya. Zhuoyixian, yang kalah dalam pertarungan di Mars dan kembali ke klan keluarganya, mempertimbangkan lamaran Chen Mu dengan serius. Matanya bersinar. Dia belum merilis videonya sebelumnya dan telah mengatakan apa yang dia katakan. Di permukaan, sepertinya niatnya baik, tetapi niat sebenarnya adalah untuk memicu pertempuran sengit antara Chen Mu dan Wang Baole. Dia akan senang terlepas dari siapa yang kalah. Meskipun dia sangat membenci Wang Baole, ada ketegangan dan konflik yang tidak dapat dihindari antara keluarga Zhuoyi dan keluarga Chen, meskipun keduanya tergabung dalam klan langit lima generasi, satu entitas dengan kepentingan yang sama. Banyak dari keluarga Zhuoyi yang memendam keinginan untuk menyingkirkan keluarga Chen dan mengambil alih posisi otoritas mereka. Itulah mengapa Zhuoyixian melakukan kebalikan dari apa yang dia inginkan untuk menurunkan kewaspadaan Chen Mu. Dia tahu bahwa Chen Mu akan terus terobsesi dengan video tersebut selama dia tidak bisa melihatnya. Seringkali dendam tidak terbentuk secara langsung melainkan melalui obsesi. Itu seperti invasi Ibel 15 secara bertahap ke dalam pikiran seseorang. Begitulah cara musuh Bebu Yutan terbentuk. Tapi Zhuoyixian tahu bahwa Chen Mu tidak bodoh. Meskipun yang terakhir mungkin tidak tahu apa yang dia lakukan, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari taktik Zhuoyixian. Ketika itu terjadi, Zhuoyixian akan ditempatkan pada posisi yang lebih pasif. Kondisi pertukaran yang ditawarkan Chen Mu sekarang menguntungkan Zhuoyixian. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah apa yang dipikirkan Wang Baole. Di masa lalu, dia tidak akan peduli dengan pandangan atau pendapat Wang Baole, tetapi Wang Baole sekarang adalah penguasa sebuah kota. Dia adalah seorang bangsawan tingkat 3 utama. Statusnya sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan dengan statusnya saat ini, dia masih berada di ranah yayasan pendirian. Dia tidak bisa berjuang untuk masuk ke dalam keluarga Zhuoyixian. Bahkan jika dia tidak bahagia, dia hanya akan melampiaskan amarahnya pada Chen Mu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Roda gigi di kepala Zhuoyixian berputar dengan cepat. Dia segera mencapai keputusannya. Kesepakatan. Di kota Mars yang baru, dalam zona otonom, Chen Mu sedikit menyipitkan matanya dan mencibir setelah dia mencapai kesepakatan dengan Zhuoyixian. Zhuoyixian adalah pria dengan ambisi besar tetapi bakatnya tidak mencukupi. Apa dia pikir dia benar-benar bisa membodohiku dengan tipuan remeh seperti itu? Kilatan sedingin es melintas di mata Chen Mu. Dia telah mengetahui upaya Zhuoyixian untuk memberinya umpan, dan menambahkan bahan bakar ke dalam api, tetapi dia tidak peduli. Dia akan menemukan cara untuk kembali ke Zhuoyixian di masa depan. Yang paling penting saat ini adalah melihat videonya. Itu akan menentukan sikapnya terhadap Li Wan Er. Sebagian darinya ada hubungannya dengan harga diri seorang pria. Bagian lainnya adalah karena dia khawatir dengan dampak negatif yang akan timbul jika Li Wan Er berpindah pihak pada saat yang paling kritis. Dipenuhi dengan berbagai kekhawatiran dan pemikiran, Chen Mu merenung sejenak. Kemudian, dia segera menghubungi orang-orangnya di dalam klan keluarga dan mulai memburu Zhuoyifan. Jangkauan dan kekuatan Chen Mu mungkin dikendalikan dan ditahan di Mars. Dia belum sempat menampilkannya di hadapan Wang Baole. Namun di bumi, sebagai putra tertua keluarga Chen, meski ia tidak dijamin menjadi ahli waris, koneksi dan kekuatan yang dimilikinya tidak bisa diremehkan. Melalui pemanfaatan koneksinya, dia dapat menemukan di mana Zhuoyifan berada dengan sangat cepat. Seminggu berlalu, Wang Baole, yang sedang bermeditasi di kediamannya dan mempelajari teknik kebangkitan surgawi persenjataan dharmik, tiba-tiba menerima transmisi suara dari pemimpin sekte dari perguruan tinggi Ethereal Dao. Saat suara transmisi suara terdengar di sebelah telinganya, Wang Baole membagi konsentrasinya antara menjawabnya sambil mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dan memanipulasi bola energi roh bercahaya yang telah dia buat. Ini adalah hasil dari mempelajari persenjataan dharmik, sebuah upaya untuk mengarahkan energi langit dan bumi dengan menggunakan spirit ki miliknya sebagai media. Sekte Lord, ada apa? Saya sedang menyempurnakan persenjataan dharmik saat ini. Wang Baole memanipulasi bola spirit ki yang bersinar sambil membual. Dia bisa membayangkan keterkejutan Tuan Sekte dan apa yang akan dia katakan setelah mendengar kata-kata Wang Baole. Wang Baole tidak menerima apa yang diharapkannya. Tuan Sekte sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan Wang Baole tentang pemurnian persenjataan dharmiknya. Suaranya dalam dan serius. Rasanya seperti guntur menggelegar di telinga Wang Baole. Baole, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kemarin malam, Zuo Yifan seharusnya kembali ke kampus setelah menyelesaikan misinya, tapi dia disergap dan terluka parah. Secara kebetulan, ada sekelompok pedagang dari keluarga Zuo Klan Langit 5 generasi di dekatnya. Karena status Zuo Yifan, dia diselamatkan oleh pihak pedagang. Ketika Tuan Sekte mengatakan itu, emosi bergejolak di Wang Baole. Bola spirit ki yang bersinar di hadapannya menjadi tidak stabil dan, dengan ledakan keras, meledak seketika. Itu membentuk gelombang energi tiba-tiba yang melonjak keluar, menghantam dinding. Rambutnya tersapu oleh kekuatan itu, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Dan, suara Wang Baole menjadi lebih dalam. Dia duduk, tidak bergerak. Dia dikirim langsung ke kediaman keluarga Zuo oleh pesta. Kami belum mendengar kabar darinya sejak itu. Kami segera menghubungi keluarga Zuo ketika kami mendengar hal ini. Tetapi Zuo Yifan berasal dari keluarga Zuo. Lagi pula, pihak kampus tidak dalam posisi untuk memberikan komentar apapun. Grand Supreme Elder sedang bepergian dan tidak berada di kampus. Saya tahu hubungan Anda dengan Zuo Yifan dekat. Itu sebabnya saya menelpon untuk memberi tahu Anda. Tapi jangan terlalu khawatir tentang hal ini. Zuo Yifan adalah murid dari Ethereal Dow College kami. Saya akan memikirkan sesuatu agar keluarga Zuo membebaskannya sesegera mungkin. Jika Anda memiliki seseorang yang dapat membantu, Anda mungkin ingin meminta bantuan juga. Ini mungkin akan mempercepat. Sekte Lord mengakhiri transmisi suara setelah selesai. Dia tahu bahwa Wang Baole tidak akan hanya duduk diam dan menunggu setelah mengetahui hal ini. Jika Wang Baole bukan bangsawan tingkat tiga utama dan penguasa sebuah kota, jika dia tidak menikmati reputasi dan ketenarannya saat ini, pemimpin sekte perguruan tinggi Ethereal Dow tidak akan memberitahunya apa yang baru saja dia lakukan. Tapi sekarang, di mata pemimpin sekte, status dan posisi Wang Baole berarti dia setara dengan pejabat tertinggi di wilayah independen. Jika dia turun tangan, dia akan dapat memberikan pengaruh yang besar dalam masalah ini. Dia berbagi kesimpulan yang sama dengan sekte Lord. Faktanya, kesimpulannya mungkin lebih ekstrim. Setelah penguasa sekte mengakhiri transmisi suara, napas Wang Baole sedikit bertambah cepat. Kilatan sedingin es di matanya berubah menjadi pembunuhan. Dia berdiri tiba-tiba. Budidaya di dalam tubuhnya mulai berputar, dan dinding di sekelilingnya berubah menjadi es. Zuo Yixian Ekspresi wajah Wang Baole gelap dan penuh badai. Dia seperti gunung berapi yang berada di ambang letusan. Zuo Yifan adalah teman baiknya. Dia adalah anggota asosiasi Adonis. Dia adalah saudara laki-lakinya, yang selamat dari kematian bersamanya. Bagaimanapun, siapapun dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dan mencurigakan sedang terjadi. Wang Baole tahu apa maksud Zuo Yifan bagi Zuo Yixian. Dia adalah prajurit perang yang telah dipersiapkan oleh keluarga Zuo untuknya. Namun, setelah memasuki Ethereal Dow College dan berteman dengan Wang Baole, roda nasib Zuo Yifan telah terpengaruh dan bergeser. Hal ini menyebabkan segalanya berada di luar kendali Zuo Yixian. Saat ini, Zuo Yifan, yang telah dikirim kembali ke keluarga Zuo, pasti berada dalam bahaya besar. Wang Baole tahu bahwa meskipun dia adalah bangsawan pangkat tiga utama, dan penguasa kota di kota Mars yang baru, budidayanya tidak berada di ranah formasi inti. Akan sulit baginya untuk membuat keluarga Zuo mengalah. Meskipun keempat perguruan tinggi Dow kuat, perguruan tinggi Ethereal Dow bukanlah pemimpin kelompok tersebut. Ini berarti perguruan tinggi Ethereal Dow berada dalam posisi yang canggung. Selain itu, meskipun pemimpin sekte dari Universitas Ethereal Dow adalah orang yang baik dan Wang Baole sangat menghormatinya, dia semakin merasakan betapa benarnya penilaian Lin Yu sebelumnya terhadap pemimpin sekte. Dia mulai setuju bahwa karakter Tuan Sekte agak terlalu lembut, dia tidak memiliki ketegasan dan kekuatan. Wang Baole terus memikirkan hal ini. Dia menarik nafas dalam-dalam. Dia memikirkan seseorang yang dapat dengan sempurna melawan dan menumbangkan kekuatan keluarga Zuo. Dia mengeluarkan cincin transmisi suaranya, dan dia segera menghubungi Kong Dao dan memanggil Kong Dao untuk menemuinya. Kong Dao segera muncul di dalam kediaman Wang Baole. Ketika dia tiba, dia melihat kilatan sedingin es di mata Wang Baole. Dia melihat ke dinding. Dia memiliki ekspresi mempertimbangkan di wajahnya, tapi dia tidak berbicara. Dia berdiri dan menatap Wang Baole, menunggu Wang Baole berbicara. Saudara Kong, saya memiliki masalah pribadi yang bergantung pada latar belakang keluarga Anda, serta kekuatan militer Mars dan bumi. Tolong beritahu saya jika Anda merasa tidak nyaman membantu saya dalam masalah ini. Wang Baole menatap Kong Dao dan berkata dengan serius. Katakan, ketika Kong Dao mendengar kata-kata itu, pupil matanya berkontraksi. Dia tidak mengelak dari masalah ini dan malah menjawab dengan serius juga. Pergi ke kediaman keluarga Zuo. Keluarkan Zuo Yifan dengan selamat dan bawa dia ke sini ke Mars. Setelah mendengar kata keluarga Zuo, Kong Dao merenung sejenak. Dia ingat bagaimana Wang Baole menyelamatkan hidupnya dan memberinya promosi. Ketegasan muncul di matanya, dan dia mengangguk. Saya bisa menyelesaikan ini. Saya akan segera pergi. Saya akan melakukan perjalanan secara pribadi ke bumi dan ke kediaman keluarga Zuo, dan membawanya kembali. Terima kasihku. Pada saat-saat krisis itulah seseorang dapat mengetahui apakah seseorang adalah seorang teman. Kong Dao tidak ragu-ragu memberikan jawabannya. Wang Baole tergerak. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam. Kong Dao melakukan hal yang sama. Dia berbalik dan pergi. Kemudian, dia dengan cepat mengaktifkan kendali yang dimiliki militer atas formasi arai besar Mars dan berteleportasi langsung ke kota utama Mars. Dia menaiki kapal penjelajah luar angkasa dan langsung menuju bumi. Ekspresi Kong Dao tegas sebelum menaiki kapal penjelajah luar angkasa. Dia tahu tantangan yang akan dia hadapi dalam menyelesaikan masalah ini. Tetapi dia juga tahu bahwa Wang Baole tidak pernah menanyakan apapun padanya. Itu sebabnya dia memutuskan bahwa dia harus melakukan pekerjaan dengan baik. Saat dia mempertimbangkan, Kong Dao menyalakan cincin transmisi suaranya dan mengirimkan transmisi suara ke kantor presiden, tempat ayah baptisnya berada. Kong Dao menghormati ayah baptisnya Duan Mook dari lubuk hatinya. Naluri aslinya yang seperti binatang buas dapat merasakan bahwa Duan Mook memang sudah seperti seorang ayah baginya, menyembunyikan kepedulian dan kepeduliannya di dalam hatinya dibalik sikap tegasnya yang kebapaan. Dia percaya pada instingnya. Meski begitu, dia tidak berani mengajukan permintaan padanya dengan mudah. Itu sebabnya dia menghubungi kantor presiden untuk memberi tahu kantor tersebut bahwa dia akan melakukan perjalanan keluar Mars. Dia mengajukan permintaannya ke kantor administrasi bumi. Orang yang menerima transmisi suaranya adalah seorang wanita dengan suara yang sangat merdu dan menenangkan. Dia merasakan suara itu agak familiar, tapi dia tidak bisa mengenali suara itu dan siapa pemiliknya. Dia tidak berpikir lebih jauh mengenai hal itu. Setelah mengakhiri transmisi, dia menghubungi militer Mars. Setelah serangkaian persiapan, ketika Kongdau akhirnya menaiki kapal penjelajah luar angkasa menuju bumi, dia membawa lebih dari 300 orang bersamanya. Mereka semua adalah kultifator dari militer Mars. Budidaya mereka berada di ranah yayasan pendirian mereka bukan orang lemah. Militer Mars juga mengirimkan pendeta ranah formasi inti untuk mengawal pesta dan menjaga Kongdau. Bagaimanapun, Kongdau adalah perwakilan militer Mars di kota baru. Dia juga berasal dari latar belakang yang unik, dan alasannya mengunjungi bumi adalah karena uang baole. Semua ini menghasilkan dukungan antusias dari militer Mars. Sebagai tindakan pengamanan, Kongdau juga telah menghubungi militer di bumi. Dia sudah menyiapkan segalanya. Ketika kapal penjelajahnya mendarat di bumi, dia melihat 300 orang yang dikirim oleh militer bumi menunggunya. Mereka semua juga berada di ranah yayasan pendirian. Mereka telah diperintahkan untuk mendukung Kongdau dan menyelesaikan misinya. Ada tiga orang dalam tim yang menarik perhatian Kongdau. Di antara mereka ada seorang wanita muda. Dia mengenakan seragam yang cerdas dan tampak tajam. Kecantikannya yang luar biasa membuat hati semua orang di sekitarnya berdebar kencang. Namun, kemurnian matanya dan aura alaminya menimbulkan rasa malu dan malu pada orang-orang di sekitarnya. Seolah-olah semua pikiran kotor lenyap dari hadapannya. Wanita ini adalah Zhao Yameng. Dia adalah asisten kantor presiden. Kehadirannya di sini memberikan pesan yang jelas tentang sikap presiden federasi terhadap masalah ini. Di belakangnya ada dua orang tua yang tingkat budidayanya sangat tinggi dan berada di ranah formasi inti. Kongdau tidak asing dengan kedua tetua ini. Dia tahu bahwa federasi memiliki asosiasi imam yang telah merekrut banyak penggarap ranah formasi inti. Para pembudidaya ini melapor kepada presiden federasi. Kehadiran kedua sesepu ini pun turut menyuarakan sikap presiden federasi. Kongdau berbesar hati dan bersemangat dengan dukungan yang ia peroleh dari militer di bumi dan dari ayah baptisnya. Namun ia masih memendam sedikit ketidakpastian. Dukungan yang mereka tunjukkan melebihi ekspektasinya. Dia mengira ayah baptisnya akan memberikan persetujuannya begitu saja. Ia sendiri sudah melakukan persiapan tersendiri untuk itu. Sepertinya dia tidak membutuhkannya sekarang. 600 penggarap ranah yayasan pendirian dan 3 penggarap ranah formasi inti, ini adalah kekuatan yang tidak ingin dianggap enteng oleh kekuatan politik manapun di federasi. Kekuatan politik dibalik pasukan kecil ini juga merupakan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Keluarga Zuo memang kaget melihat tentara itu. Zuo Yixian, khususnya, mulai merasa gugup. Kongdau telah membawa pasukannya ke rumah mereka. Kata-katanya sama sekali tidak bijaksana. Mereka belak-belakan dan langsung ekstrim. Saya Kongdau, kolonel militer Mars, wali kota-kota baru persenjataan ilahi, dan bangsawan tingkat 3 sekunder. Saya di sini atas perintah penguasa kota baru persenjataan ilahi, Wang Baole. Saya datang untuk membawa Zuo Yifan pergi. Saya meminta kerjasama dari keluarga Zuo untuk segera membebaskannya. Tuan dari keluarga Zuo dan banyak lainnya belum mengetahui tentang kegagalan yang melibatkan Zuo Yifan ini. Mereka baru mengetahui tentang kesepakatan Zuo Yixian dengan Chen Mu setelah Zuo Yixian memenjarakan Zuo Yifan. Terlepas dari itu, apa yang telah dilakukan sudah dilakukan, tidak ada lagi yang bisa dikatakan mengenai hal itu. Terlepas dari komplikasi yang muncul saat ini, keluarga Zuo masih merupakan keluarga bangsawan dengan reputasi yang patut dipertimbangkan. Tidak mungkin mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan orang lain dan melepaskan seseorang hanya karena orang lain mengatakan demikian. Sesuai dengan kaidah masyarakat, seharusnya dilakukan serangkaian perundingan sebelum kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang memuaskan. Diperlukan waktu beberapa hari sebelum penyelesaian tercapai. Akibatnya, ketika dihadapkan pada Kong Dao yang begitu kuat, sesepuh yang bertugas menangani masalah ini atas nama keluarga Zuo langsung menolak untuk menuruti perintah Kong Dao dengan dingin. Segera setelah dia menolak, sebelum Kong Dao dapat mempersulitnya, Zhao Yameng yang diam-diam marah memilih untuk menyerang. Serangannya tidak bisa dianggap sengit, namun para pendeta alam formasi inti di belakangnya telah menyerang pada saat yang sama. Budidaya mereka meletus dan meningkatkan ketegangan dan kekacauan situasi secara instan. Keluarga Zuo, yang awalnya berniat mempertahankan sikap tegas, segera melunakkan pendirian mereka. Tetua dari keluarga Zuo jelas mewaspadai Zhao Yameng. Kong Dao merasa penasaran tetapi tidak mau memikirkannya lebih jauh. Sebelum bertindak, dia mengirimkan transmisi suara ke Wang Baole untuk meminta izinnya. Bagaimanapun juga, segalanya akan berubah begitu dia memberi perintah untuk menyerang. Dia ingin tahu bagaimana Wang Baole akan membuat pilihannya. Wang Baole telah mengikuti masalah ini dengan cermat. Setelah menerima transmisi suara dan mendapatkan gambaran jelas tentang apa yang sedang terjadi, dia tidak ragu-ragu. Suaranya melalui cincin transmisi suara sedingin es. Lakukan, jika terjadi sesuatu, saya akan bertanggung jawab penuh. Setelah mendengar ketegasan dalam suara Wang Baole, niat menghabisi muncul di mata Kong Dao. Dia segera memberi perintah untuk menyerang, dan perkelahian akan terjadi kapan saja. Keluarga Zuo tidak takut berperang, tetapi mereka tahu mereka akan kalah. Musuh mereka memiliki Kong Dao, memiliki Zhao Yameng, memiliki militer mereka memiliki tiga penggarap ranah formasi inti yang memiliki dukungan politik mereka sendiri. Keluarga Zuo berada dalam posisi yang dirugikan. Presiden Federasi, Militer Federasi, Gubernur Koloni Mars, dan Wang Baole, Sial, Zuo Yixian, apakah Anda mencoba menghabisi seluruh klan keluarga? Pada saat tekanan dan ketegangan yang hebat itu, kepala keluarga Zuo menarik nafas dalam-dalam. Dia membuat pilihan untuk stabilitas umum dan menghentikan pertempuran kedua belah pihak. Dia tidak muncul secara pribadi, tetapi dia meminta seseorang membawa keluar Zuo Yifan. Namun, pada saat yang sama ketika Zuo Yifan muncul di luar, gelombang budidaya alam formasi inti tahap akhir dan energi roh dari persenjataan Darmi kelas 9 meletus dari halaman belakang keluarga Zuo. Letusan energi roh yang tiba-tiba hampir mengubah langit dan bumi. Guntur bergemuruh dan membentuk kehadiran yang sangat kuat di udara. Itu mengelilingi Zao Yameng, Kong Dao, dan orang-orang mereka. Tampaknya akan mudah bagi penggarap ranah formasi inti dari keluarga Zuo ini untuk memusnahkan mereka semua. Namun, dia hanya memberi mereka sedikit rasa kekuatannya sebelum kehadirannya menghilang. Itu merupakan upaya untuk menakut-nakuti sekaligus mengejutkan, dan merupakan pesan kepada semua orang yang menonton. Keluarga Zuo menyerahkan Zuo Yifan bukan karena mereka takut, tetapi karena mereka menempatkan kebaikan yang lebih besar dalam prioritas yang lebih tinggi. Saat mereka menyerahkan Zuo Yifan, tetua yang ditugaskan menangani masalah ini juga dengan bijaksana menjelaskan bahwa mereka bukanlah orang yang bertanggung jawab atas situasi saat ini. Orang lain telah membawa Zuo Yifan kepada mereka. Masalahnya bisa dikatakan telah berakhir. Itu adalah badai yang bergemuruh keras tetapi hanya menghasilkan tetesan air hujan kecil. Mereka yang telah mengamati kejadian tersebut tidak terkejut, karena siapapun akan menyerah ketika dihadapkan dengan kekuatan gabungan dari kekuatan-kekuatan politik tersebut. Zuo Yifan tampak pucat, tetapi penyelamatan Wang Baoleh tepat waktu. Dia terluka ringan tetapi secara umum tidak terluka. Namun, dia jelas-jelas sedang tidak bersemangat. Perasaan kekeluargaan terakhir yang dia miliki terhadap keluarga Zuo tampaknya telah lenyap. Tidak ada yang tahu apa yang dia alami selama di penjara singkat. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Bahkan Zhao Yameng tidak bisa mendapatkan apapun darinya. Namun jelas bahwa Zuo Yifan telah melalui sesuatu yang luar biasa selama beberapa hari ini, dan itu merupakan pukulan besar baginya. Selama perjalanan pulang yang sunyi, Kong Dao menyarankan agar Zuo Yifan melakukan perjalanan ke Mars, tetapi Zuo Yifan menggelengkan kepalanya. Bantu aku memberi tahu Baoleh bahwa aku tidak akan pergi ke Mars. Aku akan kebulan. Saya akan berlatih di sana, dan saya tidak akan kembali sampai saya mencapai ranah formasi inti. Zuo Yifan mengatakan itu dengan sikap keras kepala dan tekat di matanya. Kong Dao menghela nafas ketika mendengar keputusan Zuo Yifan. Sebelum dia pergi, tiba-tiba dia berkata, kamu bisa mempertimbangkan untuk melakukan perjalanan ke lautan binatang. Jika Anda benar-benar ingin mencari terobosan dalam kultivasi Anda dengan menempatkan diri Anda dalam bahaya ekstrim, lautan binatang akan menjadi tempat latihan yang lebih cocok dibandingkan dengan bulan. Kemudian, Kong Dao menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada Zuo Yameng, berbalik, dan membawa anak buahnya pergi. Dia pernah mengagumi dan merasakan sesuatu pada Zuo Yameng. Namun, saat ini, ia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang hatinya. Apa yang dia inginkan adalah memulai perjalanan menjadi seorang kultivator yang kuat. Itu adalah jalan yang keras dan menantang, dan dia tidak mampu menanggung terlalu banyak gangguan dan komitmen. Itulah sebabnya dia memilih untuk menyimpan perasaan ini jauh di dalam hatinya dan berpaling dari Zuo Yameng. Dia tidak segera meninggalkan bumi menuju Mars. Setelah berpisah dengan Zuo Yifan, dia memulai penyelidikan atas insiden Zuo Yifan. Dia menggunakan koneksinya dan bahkan menghubungi Jin Duoming. Akhirnya, dia menelusuri petunjuk kecil apapun yang dia miliki dan menemukan bukti bahwa penyebab semuanya adalah Chen Mu. Dia menaiki kapal penjelajah menuju Mars dan mengirimkan hasil temuannya ke Wang Baole. Kapal penjelajah itu lepas landas ke langit, menandai akhir misinya. Meskipun seluruh misi terjadi dalam waktu singkat, hal itu masih menimbulkan keributan di federasi. Semua orang, empat kolese dao, senat, dan kekuatan politik lainnya, yang telah menyaksikan hasil dari kegagalan tersebut mengalihkan pandangan mereka ke Mars pada saat yang bersamaan. Kekuatan politik hanya memperhatikan gubernur koloni Mars ketika mereka mempertimbangkan Mars. Sekarang, orang lain telah masuk ke dalam gambar. Ia hanya berada di ranah yayasan pendirian, namun ia mampu mengajak seseorang menuju ke bumi untuk menjalankan misi dengan satu perintah saat ia masih berada di Mars. Dia mendapat dukungan dari militer dan pemerintahan Mars serta persetujuan tersirat dari Presiden Federasi. Semuanya, menunjukkan fakta bahwa bintang baru yang sedang naik daun di Mars ini telah meningkat ke tingkat di mana kepentingannya tidak dapat lagi diabaikan. Bagi Wang Baole, misi ini menunjukkan ketidaksenangannya terhadap keluarga Zuo dan keinginannya untuk menyelamatkan temannya. Bagi kekuatan politik lainnya, ini adalah upaya Wang Baole untuk menunjukkan kekuasaannya. Bagi mereka, dia menggunakan caranya sendiri untuk memberitahu semua orang bahwa apapun kekuatan politiknya, dia, Wang Baole, serta keluarga dan teman-temannya, tidak mudah dikacaukan. Jika Anda berani menyentuhnya, dia akan menunjukkan kepada Anda bahwa dia juga tidak takut untuk menunjukkan kepada Anda terbuat dari apa dia. Wang Baole masih dengan panik memantau insiden keluarga Zuo di kota baru persenjataan ilahi. Dia menerima transmisi suara Kong Dao dan menyadari bagaimana seluruh kejadian itu terjadi. Dia menyadari bahwa Chen Mu adalah dalang sebenarnya. Chen Mu, kamu punya nyali. Kilatan sedingin es melintas di mata Wang Baole. Dia hanya memendam rasa tidak suka terhadap Chen Mu di masa lalu. Dia secara naluriah mendapati pria itu menolak. Namun, dia tidak terlalu membenci pria itu. Itu sebabnya dia hanya menekannya sampai pihak lain menyerah dan tidak melanjutkan masalah tersebut setelahnya. Namun sekarang, perasaannya terhadap Chen Mu sangat berbeda. Chen Mu berani menyakiti temannya. Seolah-olah dia telah meninggalkan duri di hatinya. Sekarang, setiap kali Wang Baole melihat Chen Mu, dia akan mengingat kejadian ini. Cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengusir Chen Mu dari Mars. Wang Baole juga mendengar pesan Zuo Yifan dari Kong Dao, bahwa dia akan pergi ke bulan dan berlatih. Setelah mendengar itu, dia terdiam sejenak, lalu menghela nafas. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Zuo Yifan di keluarga Zuo, tapi dia bisa menebak bahwa dampaknya terhadap Zuo Yifan pasti sangat besar. Dia menghormati keputusan Zuo Yifan. Lagi pula, di era lahirnya Ro ini, ketika masih ada hukum dan ketertiban di bumi, Wang Baole, yang telah naik ke peringkat tiga bangsawan utama, mulai memahami satu-satunya hukum sejati yang cenderung dituju oleh federasi, hukum yang terkuat. Yang terkuat mengacu pada status dan budidaya seseorang. Keduanya saling membantu dan mendukung tidak ada yang bisa dilakukan tanpanya. Mereka yang memiliki yang pertama biasanya akan mendapatkan yang terakhir. Bagaimanapun juga, berdasarkan hukum yang terkuat, yang kuat akan melahap yang lemah. Ini adalah hukum Dau Universi yang tidak berubah. Semuanya bermuara pada budidaya. Wang Baole menarik nafas dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah bulan. Sesaat kemudian, dia mengalihkan pandangannya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah zona otonom Chen Mu. Matanya perlahan menyipit, dan kigelap samar yang tidak dapat dilihat orang lain bersinar di mata Wang Baole. Ini mungkin murni kebetulan, tetapi ketika Wang Baole berbalik dan menatap zona otonom, Chen Mu langsung mengangkat kepalanya. Dia mengatupkan giginya dan menatap ke arah kantor Wang Baole. Pembuluh darah di matanya langsung dipenuhi darah. Dia memiliki penampilan yang sangat kejam dan gila pada dirinya. Wang Baole, Chen Mu meraung. Dia hampir menghancurkan slip giyok di tangannya. Slip giyok ini adalah hasil kesepakatannya dengan Zuo Yixian. Setelah dia mengatur seseorang agar Zuo Yifan dibawa kembali ke keluarga Zuo, Zuo Yixian mengirimkannya. Seolah ingin membuktikan bahwa dia tidak membuat salinannya, Zuo Yixian meminta seseorang membawakan slip giyok asli kepada Chen Mu. Slip giyok ini adalah salah satu yang berisi video yang direkam oleh Ordo Disiplin Koloni di gua tempat tinggal penggarap sesat. Zuo Yixian telah mengambilnya dan mengirimkannya kembali ke klan keluarganya untuk dipulihkan. Pemulihannya belum selesai meskipun ada keahlian dan sumber daya dari keluarga Zuo, namun sebagian besar telah dipulihkan. Chen Mu segera melihatnya setelah menerima slip giyok. Saat melihatnya, dia hampir meledak. Videonya sangat jelas pada awalnya. Dia menahan napas saat melihat wajah besar Wang Baole dan wajah tanpa ekspresi liwan. Dia memperhatikan bahwa mereka berdua berada di dalam ruang rahasia. Dia sudah tidak sanggup menerima hal itu. Kemudian, layar menjadi gelap. Dia tidak bisa melihat apapun, tapi dia bisa mendengar suara Wang Baole dan liwan air. Wang Baole, buka bajumu. Ketika Chen Mu mendengar ini, urat hijau di dahinya mulai berdenyut. Dia berada di ambang kegilaan. Dia tahu itu adalah suara liwan air. Pelacur itu, dialah yang mengambil langkah pertama. Chen Mu menahan diri untuk tidak menghancurkan slip giyok itu. Dia mengertakan gigi dan terus mendengarkan. Segera, dia mendengar bagian selanjutnya dari percakapan mereka. Jangan memikirkan hal-hal konyol. Kita belum mencapai momen untuk satu kegembiraan terakhir sebelum kematian kita. Apa berikutnya? Apakah kamu datang? Atau aku pergi? Tingkat kultivasi saya tidak setinggi Anda, jadi saya tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Saya tidak dapat menemukan lokasi Anda. Kamu ada di mana? Kedua garis ini sepertinya tidak berbahaya, tapi nyaris tidak ada. Tetap saja, mata Chen Mu dipenuhi darah. Kata-kata berikutnya membuatnya marah. Mereka, sekarang, kamu bisa menutupi tubuh kami dengan pakaian itu. Kita tidak seharusnya berpikir terlalu dalam mengenai pernyataan itu. Begitu seseorang melakukan itu, dia akan menyadari bahwa keduanya terbuka. Kata tubuh kita berarti mereka saling berpelukan. Raungan Chen Mu dipenuhi dengan kegilaan. Ukulan terakhir dan fatal adalah kata-kata berikutnya. Jika Anda tidak ingin ada bagian dari diri Anda yang hilang setelah kami diselamatkan, Anda dapat melanjutkan. Chen Mu mendengar kata-kata Li Wan Er dan gemetar hebat. Sebuah gambaran langsung muncul di benaknya. Wang Bao Le dan Li Wan Er sama-sama terbuka dan berpelukan. Wang Bao Le melakukan sesuatu yang sangat tercelah, dan Li Wan Er, yang tampaknya tidak terpengaruh, hanya mengucapkan satu pernyataan penolakan. Bukan itu saja, akan baik-baik saja jika itu adalah akhirnya. Tapi, isi slip giok itu tiba-tiba berakhir. Bagaimanapun juga, restorasi menyeluruh sangatlah menantang. Mereka hanya dapat memulihkan video sejauh ini. Adapun apa yang terjadi setelah itu, selain Wang Bao Le dan Li Wan Er, tidak ada orang lain yang tahu. Mengakhiri video secara tiba-tiba sama saja dengan meninggalkan Chen Mu dengan rasa gatal yang tak terbayangkan. Dia akan menjadi gila. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya bisa menenangkan diri. Kebencian dan kebencian terpancar di matanya. Dia tahu bahwa pada saat pembuatan video, dia dan Li Wan Er belum bertunangan, tetapi dia masih tidak bisa mentolerirnya. Dia mengerti bahwa tujuan mereka adalah berkumpul untuk mendapatkan kehangatan. Jika mereka tidak melakukan itu, mereka mungkin sudah mati. Tapi dari cara dia memandang, dia bertanya-tanya mengapa Li Wan Er tidak mati begitu saja. Tidak akan ada masalah baginya jika dia meninggal. Dia tidak peduli apakah Li Wan Er hidup atau mati. Yang dia pedulikan adalah penghinaan dan rasa malu yang ditimbulkan oleh kejadian ini. Li Wan Er, kupu-kupu malam ini. Aku akan mencari cara untuk membuatmu menderita. Anda tidak takut mati, bukan? Aku akan membuatmu menginginkan kematian. Adapun Wang Baole, pasangan pezina ini, hati-hati saja. Aku mungkin tidak bisa menyentuhmu sekarang, tapi aku bisa menyakiti orang yang kamu cintai. Zuo Yifan adalah yang pertama. Siapapun yang berhubungan dengan Anda, saya akan melakukan sesuatu. Chen Mu hampir menggertakkan giginya sepenuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap tanpa berkedip ke arah kantor Wang Baole. Matanya dan mata Wang Baole sepertinya bertemu melintasi jarak yang sangat jauh dan banyak bangunan di antaranya. Orang lain yang terbebani oleh masalah adalah Li Wan Er. Meskipun dia kesal dan frustrasi dengan Chen Mu, pertunangan mereka telah diputuskan. Dia tidak punya pilihan dalam hal ini. Dia juga diganggu oleh Wang Baole. Peristiwa lockdown wilayah otonom sebelumnya telah menyebabkan hubungan mereka mencapai tahap dingin. Bagaimanapun, dia telah mengancam Wang Baole. Saat jaringan hubungan yang rumit menyelimuti kota baru, Wang Baole mengalihkan pandangannya. Dia merenung sejenak, lalu segera mengirimkan transmisi suara ke pemimpin sekte dari perguruan tinggi etiril dao. Dia harus membuat rencana untuk kemungkinan terburuk. Dia membutuhkan kekuatan dari empat dao koleges untuk memastikan perlindungan dan keselamatan keluarganya. Status dan pentingnya Wang Baole bagi empat sekolah tinggi dao berarti bahwa sekolah tinggi dao berjanji akan menjamin keselamatan keluarganya. Wang Baole bermaksud memanggil orang tuanya dan membawa mereka ke Mars, tetapi di sini juga tidak sepenuhnya aman. Lingkungan juga asing bagi mereka. Setelah memikirkannya sebentar, dia memutuskan untuk meninggalkan gagasan itu. Pada saat yang sama, pemimpin sekte dari perguruan tinggi etiril dao juga diam-diam memikirkan insiden Zuo Yifan. Dia telah menyaksikan kekuatan Wang Baole dan melihat kelemahan karakternya sendiri. Sebagai kepala sebuah sekte, pemimpin sekte masih memiliki gairah dan sifat berdarah panas dalam dirinya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Sudah waktunya etiril dao kole menemukan waktu dan tempat yang tepat untuk menekankan kehadirannya. Ketika insiden Zuo Yifan berakhir, dan ketika tindakan pencegahan dilakukan, Wang Baole mengesampingkan pikiran dan perasaannya tentang Chen Mu di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia harus mengikuti peraturan federasi saat menangani masalah ini. Dia tidak bisa bersikap tidak sabar. Ia juga mengetahui bahwa segala sesuatu telah terjadi karena tingkat budidayanya masih belum cukup tinggi. Jika dia berada di ranah formasi inti saat ini, segalanya akan berbeda. Penanaman, Wang Baole menarik napas dalam-dalam. Dia meninggalkan kantornya dan kembali ke kediamannya, tempat dia mulai berkultivasi. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa dia sudah sangat dekat dengan terobosan dari ranah yayasan pendirian tahap akhir ke ranah yayasan pendirian yang sempurna. Pada saat yang sama, di luar Mars, di luar tata surya, di ruang angkasa yang jauh dan tak terbatas, sebuah peti mati sedang melaju kencang. Tampaknya ia berpacu melintasi kosmos, dan ketika itu terjadi, waktu dan ruang di sekitarnya terdistorsi. Tampaknya ia mengembara dalam ruang waktu. Mungkin ia akan mencapai bumi ratusan ribu tahun kemudian mungkin ia akan mencapai bumi ratusan ribu tahun yang lalu. Di ujung lain ruang angkasa, di bagian alam semesta yang tidak terlalu jauh dari tata surya, dalam ruang dan waktu yang sama, terdapat ubur-ubur hitam yang tampak melayang tanpa tujuan. Jika tidak terjadi apa-apa, tampaknya ia akan melayang melewati tepi tata surya. Masalah yang melibatkan Zhuoyifan telah berakhir. Tiba-tiba, setiap kekuatan politik di federasi mulai memandang Wang Baole, bintang baru dari Mars, dengan lebih penting. Akhirnya, mereka semua memutuskan untuk tidak menyinggung perasaannya tanpa alasan yang jelas. Chen Mu punya rencananya sendiri, tapi dia juga telah menerima peringatan keras dari klan keluarganya. Dia harus bersikap low profile di kota baru dan berhenti melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan konflik atau ketegangan. Chen Mu menolak instruksi tersebut. Namun, koneksi dan kekuasaannya semuanya berasal dari klan keluarganya. Dia hanya bisa menelan harga dirinya. Namun mau tak mau dia memikirkan tentang segmen video yang belum dipulihkan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa kesal. Namun dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Waktu berlalu dengan lambat, segalanya tampak damai. Baik itu pembangunan kota baru atau zona otonom, semuanya berjalan dengan baik karena perbaikan dilakukan dan kota terus disempurnakan. Federasi dan pemerintahan Mars menjatuhalkan migrasi masal penduduk baru ke kota baru. Wang Baole bermaksud untuk mengasingkan diri dan berlatih sampai budidayanya berhasil menembus ranah yayasan pendirian tahap akhir saat ini kerana yayasan pendirian yang disempurnakan. Namun, ada banyak urusan administratif yang harus dia tangani. Meskipun ia dapat mendelegasikan sebagian besar tugas tersebut kepada wali kota, ia tetap harus mengambil keputusan terkait migrasi masal. Setelah dua minggu mengasingkan diri, Wang Baole akhirnya harus meninggalkan kediamannya pada suatu pagi yang cerah dan menuju kantornya. Dia harus membahas proposal migrasi masal dengan wali kotanya. Selain itu, Jin Duoming telah mengiriminya transmisi suara kemarin. Dia ingin berbicara dengan Wang Baole tentang sesuatu setelah pertemuan. Langit cerah dan cerah saat dia keluar dari kediamannya. Hari itu tampak cerah, namun ada angin dingin disertai hawa dingin yang menusuk langsung ke tulang. Musim dingin sudah dekat di Mars. Wang Baole merasakan angin dingin. Ia memperhatikan para penggarap yang ditempatkan di area tersebut untuk menjaga kediamannya dan berpatroli di area tersebut mendekat dari jauh. Dia memperhatikan ketika mereka menyadari kehadirannya dan segera menghentikan langkah mereka, memberi hormat kepadanya dengan hormat. Dia diliputi emosi. Tanpa disadari, dia telah menghabiskan lebih dari satu tahun di Mars. Terlalu banyak hal yang terjadi selama periode ini. Dia menghela nafas sambil memikirkan kembali apa yang telah terjadi. Aku sudah menjadi tua. Wang Baole menepuk perutnya. Dia memikirkan bagaimana dia telah mencapai usia 20-an. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesali betapa cepatnya waktu berlalu. Hidup itu seperti mimpi. Tenggelam dalam pikirannya, Wang Baole, yang baru saja keluar dari kediamannya dan hendak mengambil kapal penjelajahnya, merasakan ada yang memperhatikannya. Dia menoleh. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Di belakangnya, atau lebih tepatnya, kediaman di sebelahnya, pintu pavilion baru saja terbuka. Li Wan R, mengenakan seragam, melangkah keluar. Matanya juga tertuju pada Wang Baole. Dia mengerutkan kening. Lalu, tanpa ekspresi, dia berjalan mendekat. Daerah tempat tinggal Wang Baole adalah kawasan pemukiman khusus di kota baru yang diperuntukkan bagi mereka yang berpangkat wali kota atau lebih tinggi. Namun, Kong Dao dan yang lainnya biasanya tinggal di zona kota mereka sendiri, sehingga sebagian besar wilayah ini tidak dihuni. Hanya Li Wan R yang terus tinggal di sini setelah dia tiba di kota baru. Wang Baole hanya kembali sesekali ketika dia perlu mengasingkan diri dan menyempurnakan artefak Darmik, dan ini adalah pertama kalinya mereka berdua bertemu di sini. Wang Baole juga terkejut pada awalnya, sebelum dia menyadari bahwa Li Wan R adalah tetangganya. Wang Baole tidak berbicara saat dia melihat Li Wan R berjalan mendekat. Li Wan R juga terdiam. Dia sepertinya mengabaikan kehadiran Wang Baole saat dia melewatinya, mengambil mobilnya, dan bersiap untuk pergi. Wang Baole tidak peduli dengan sikap Li Wan R. Karena Chen Mu, dia mengancamnya dua kali. Hubungan mereka mungkin tidak dianggap bermusuhan, tapi jelas jauh dan dingin. Hubungan tegang mereka tidak menghentikan Wang Baole untuk memandang Li Wan R dengan penyesalan di matanya. Matanya mengikutinya saat dia berjalan melewatinya dan mendarat di mobil yang dia ambil. Penyesalan memenuhi hati Wang Baole saat dia menatap kapal penjelajah yang dikenalnya. Dia pernah menaiki kapal penjelajah itu sebelumnya. Dia ingat interior yang didekorasi dengan elegan dan kursi-kursi yang nyaman, sangat lembut dan nyaman. Sayang sekali. Jangan berpikir aku akan mendapat kesempatan melakukannya lagi. Wang Baole menggelengkan kepalanya dan hendak menarik pandangannya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia secara naluriah menatap punggung Li Wan R. Mungkin karena seragamnya, tapi itu membuat sosok Li Wan R yang sudah memikat tampak lebih menarik. Seragam itu sepertinya menyimpan segala sesuatu yang indah dan sempurna di dalamnya. Siapapun lawan jenis, saat melihatnya, tidak akan bisa mengendalikan api yang berkobar di hati mereka. Ini adalah keindahan yang sepenuhnya milik Li Wan R. Ada kemiripan dengan kecantikan yang dimiliki Li Yi, namun Li Wan R jauh melampaui dirinya dalam aspek ini. Rasa dingin yang terpancar dari diri Li Wan R membuatnya tampak seperti mawar sedingin es yang berduri. Itu adalah bahaya sekaligus godaan yang fatal. Dia juga seperti itu bagi Wang Baole. Dia hanya melirik secara naluriah, tetapi matanya secara naluriah melihat ke bawah Li Wan R terlebih dahulu. Dia hanya bisa menghela nafas. Dia ingat, dia telah menyentuhnya, dan menepuknya. Itu lembut dan goyang. Semuanya luar biasa. Sesuatu yang begitu indah akan dimiliki oleh Chen Mu yang penuh kebencian. Wang Baole kesal dan tertekan. Kemungkinan besar dia tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk memukulnya lagi. Terserah, terserah. Masih banyak lagi ikan di laut. Saya, Wang Baole, adalah pria terhormat dan terhormat, pria paling tampan di seluruh federasi. Ini kerugiannya. Aku bisa melihatnya sekarang? Betapa dia akan menyesali hal ini seumur hidupnya? Pikir Wang Baole. Dia langsung bisa merasakan betapa benarnya dia saat dia menarik pandangannya. Saat itulah Li Wan R sepertinya merasakan sesuatu. Dia berbalik dan menatap Wang Baole, lalu masuk ke mobilnya dan terbang. Wang Baole mengangkat alisnya. Dia mengambil mobil penjelajahnya juga dan meninggalkan kediamannya, menuju kantor. Di sana, dia melihat Li Wan R sekali lagi, serta Kong Dao dan yang lainnya. Wen Huai dan Fang Jing juga telah tiba. Hanya Chen Mu yang tidak hadir. Dia telah mengirimkan salah satu anak buahnya untuk mengikuti diskusi dan pemeriksaan. Wang Baole hampir tidak mau memisahkani lebih jauh masalah-masalah kecil seperti itu. Dia adalah pria yang tidak bertindak sembarangan. Namun, ketika dia melakukan tindakan, dia akan memastikan musuhnya menderita atau hilang dari pandangannya. Tidak ada permasalahan yang muncul selama pemeriksaan usulan migrasi masal. Semua orang segera mencapai konsensus, dan Wang Baole menyerahkan proposal akhir kepada gubernur. Setelah pertemuan ditunda, Li Wan R segera pergi tanpa ekspresi di wajahnya. Wen Huai mengangguk ke arah Wang Baole sebagai sikap ramah sebelum meninggalkan kantor bersama Fang Jing, yang melakukan hal yang sama, meskipun dengan enggan. Akhirnya, dengan kepergian Kong Dao dan Lin Tian Hao, hanya Wang Baole dan Jin Duoming yang tetap berada di kantor. Jin Duoming melonggarkan kerah bajunya dan duduk di depan Wang Baole. Ada cahaya yang dalam dan tak terduga di matanya. Dia menatap Wang Baole dengan penuh pertimbangan, lalu tiba-tiba tertawa. Baole, ku dengar kamu dan Li Wan R mengalami sesuatu di masa lalu. Mengapa Anda tertarik pada Li Wan R? Wang Baole menatap Jin Duoming. Dia mengeluarkan sekantong makanan ringan, lalu mulai makan sambil berbicara dengan nada yang agak tidak ramah. Bagaimana mungkin, Jin Duoming menggigil dalam hati dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Bahkan kamu tahu itu tidak mungkin. Mari kita kembali ke bisnis. Kapan kamu akan membawa persenjataan Darmi kelas 9 sebagai ganti keledaiku yang luar biasa? Wang Baole berkata dengan agak tidak sabar. Jin Duoming harus mengangkat topik itu. Selain itu, keduanya telah melalui banyak hal bersama. Hubungan mereka menjadi lebih santai, dan rasanya normal untuk berganti topik secara acak. Jin Duoming merasa sedikit frustasi saat Wang Baole mengangkat keledainya lagi. Dia telah menjalankan bisnis sepanjang hidupnya, tapi ini adalah kesepakatan terburuk yang pernah dia coba lakukan. Dia berhenti berbicara tentang Li Wan Er dan malah berbisik. Baole, pernahkah kamu mendengar tentang bom anti-roh? Begitu Jin Duoming mengatakan itu, mata Wang Baole berbinar. Dia mengangguk. Aku tahu itu. Saya tahu Anda pasti pernah mendengar tentang bom anti-roh. Baole, tahukah kamu, bom anti-roh ini dikembangkan bersama oleh Trilunaris Corporation dan Federasi. Kami memiliki banyak fasilitas penelitian yang mempelajari dan mengujinya. Saya ingin mengundang Departemen Penelitian Roh Federasi untuk mendirikan fasilitas penelitian bom anti-roh di zona kota saya di kota Mars baru kami. Dengan adanya fasilitas ini, ini akan menjadi peningkatan besar bagi reputasi kota baru kita dan status saya di Trilunaris Corporation. Mata Jin Duoming bersinar saat dia berbisik. Jelas dia telah mempersiapkan ini sejak lama. Dia hanya tidak memiliki izin Wang Baole sekarang. Fasilitas penelitian bom anti-roh. Ekspresi Wang Baole serius. Dia meletakkan camilannya, merenung sejenak, lalu bertanya. Apakah ini aman? Tidak ada masalah dengan keselamatan. Saya bisa menjanjikanmu itu. Faktanya, ada fasilitas bom anti-roh di kota utama Mars. Jika tidak aman, mungkinkah mereka membangunnya di sana? Lagi pula, aku sudah memisahkani beberapa informasi. Pakar terkemuka bom anti-roh federasi, Zhao Pinfang, Master Zhao, dia akan mengunjungi Mars dalam beberapa hari untuk memeriksa proyek bom anti-roh di fasilitas Mars dan menyelesaikan masalah apapun. Ini adalah angka penting yang sedang kita bicarakan. Dia adalah mitra gubernur koloni Mars. Saya telah mengajukan permintaan untuk mengunjungi fasilitas tersebut dan bertemu secara pribadi dengan Guru Zhao. Jika dia memberi kami dukungannya terhadap proposal kami ini, kami akan dijamin mendapatkan fasilitas penelitian di kota baru kami. Zhao Pinfang, mitra gubernur, nama keluarganya adalah Zhao. Wang Baole bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Tuan Zhao ini sebagian besar tinggal di bumi. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, bahkan Presiden Federasi harus memperlakukan pasangan itu dengan rasa hormat tertentu. Lagi pula, salah satu dari mereka bertanggung jawab atas Mars, dan yang lainnya adalah ahli terbaik dalam bom anti-roh. Jin Duoming menghela nafas. Dia melirik Wang Baole, lalu berkata tiba-tiba, mereka memiliki seorang putri, maksudnya itu apa? Wang Baole sedikit curiga, merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari tatapan Jin Duoming. Dia awalnya berbicara dengan normal, tetapi tiba-tiba menyebutkan bahwa mereka memiliki seorang putri. Tidak akan banyak jika itu hanya penghitungan ulang, tetapi ketika dia menyebutkannya, cara dia memandang Wang Baole menyeratkan bahwa ada makna yang lebih mendalam di baliknya. Apakah maksudmu adik Zhao? Saya dekat dengannya, tapi masalah ini rahasia. Anda tahu, dia memiliki latar belakang keluarga yang aneh, jadi cukup Anda mengetahuinya. Setelah memikirkannya, Wang Baole tiba-tiba berdeham dan berbicara. Saat dia berbicara, Jin Duoming terkejut, terlihat agak tidak percaya. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat tetapi memutuskan untuk berbicara. Itu, Baole, aku hanya bertemu putri gubernur satu kali ketika aku masih muda. Ku dengar sejak dia berumur tujuh tahun, dia telah dikirim untuk berlatih pedang kuno perunggu kehijauan, dan belum kembali sampai sekarang, bagaimana kamu bisa mengenalnya? Wang Baole terkejut. Apa yang dikatakan Jin Duoming membuatnya menghela nafas lega, menyadari bahwa dia terlalu sensitif sekarang. Pada saat yang sama, dia merasa menyesal, karena sebelumnya dia mengira putri gubernur adalah Zhao Yameng. Bagaimanapun, mereka memiliki nama belakang yang sama, Zhao. Selain itu, Zhao Yameng juga memiliki latar belakang misterius yang serupa. Meskipun dia sekarang berada di peringkat 3 SD, dia masih belum bisa mengetahuinya. Saat ini, dengan penyesalan, Wang Baole buru-buru menghindari pertanyaan itu dan mulai bertanya tentang fasilitas penelitian bom anti-roh. Ekspresi tidak percaya tetap terlihat di wajah Jin Duoming saat dia melirik Wang Baole lagi. Dia tampaknya memahami situasinya dan tidak terus mengomel. Namun, jauh dilubuk hatinya, dia tidak hanya bangga dengan kemampuan aktingnya, tapi dia juga merasa sangat senang. Dia merasa bahwa dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam selama Wang Baole mengerahkan keledai untuk membuat masalah baginya tanpa alasan. Dia mengarang cerita tentang putri gubernur yang dikirim ke pedang kuno berwarna perunggu kehijauan. Jin Duoming tahu betul bahwa semakin banyak dia berkata, semakin banyak celah yang akan dia ungkapkan. Oleh karena itu, dia berhenti menjelaskan lebih lanjut setelah menyampaikan maksudnya dan mulai membicarakan rencananya, serta rincian fasilitas penelitian bom anti-roh. Mata Wang Baole berbinar ketika mendengar penjelasannya, dan dia menyadari pentingnya fasilitas penelitian bagi Kota Baru. Dapat dikatakan bahwa setelah fasilitas penelitian dibangun di Kota Baru, Federasi harus mengirimkan lebih banyak personel untuk melindungi kawasan tersebut, serta lebih banyak staff peneliti. Hal ini akan meningkatkan nilai Kota Baru secara signifikan, dan lapisan pelindung juga akan diperkuat. Selain itu, pentingnya Kota Baru, dan sampai batas tertentu, cakupan dan perkembangan otoritas Wang Baole, memungkinkan Wang Baole mengetahui mengapa Jin Duoming begitu bersemangat tentang hal itu, meskipun hal itu tidak dijelaskan secara jelas, cara olehnya. Bagaimanapun, urusan internal perusahaan trilunaris sangat rumit, dengan banyak faksi yang masing-masing memiliki pemimpinnya sendiri. Meskipun Jin Duoming memiliki hak atas warisan, dia bukanlah pewaris tunggal. Tidak diketahui bagaimana Trilunaris Corporation pada akhirnya akan menilai dan memilih penerusnya, tapi hal ini jelas terkait dengan pencapaian seseorang dan kekuatan yang dimilikinya. Oleh karena itu, begitu Jin Duoming berhasil membangun fasilitas penelitian bom anti-roh yang sangat penting di wilayahnya, hal itu akan sangat menguntungkannya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah situasi yang saling menguntungkan, dan itu saja membuat pikiran Wang Baoleh aktif dengan pikiran. Jin Duoming menyampaikan undangan kepada Wang Baoleh untuk menemaninya dalam perjalanan ke kota Mars lagi, melihat fasilitas penelitian di kota utama, serta mengunjungi Zhao Pinfang. Namun, masih ada yang aneh dengan hal ini. Secara teoritis, Jin Duoming cukup melihat fasilitas penelitian dan melakukan kunjungan sendiri. Kenapa dia berulang kali mengajakku? Dengan itu, Wang Baoleh menjadi curiga, tetapi ketika dia melihat penampilan Jin Duoming, dia segera menemukan alasannya. Itu pasti karena saya orang paling tampan di seluruh federasi, dan saya memiliki status yang tinggi, yang menjadikan saya elit meskipun usia saya masih muda. Saya terkenal di seluruh federasi dan saya sangat tampan sehingga Jin Duoming merasa jika dia ikut dengan saya, itu akan sangat meningkatkan peluangnya untuk berhasil. Dia menjadikanku sebagai wingman-nya. Wang Baoleh menyentuh dagunya, penuh dengan dirinya sendiri sambil menepuk bahu Jin Duoming. Matanya menyampaikan pesan pujian, sekaligus mengisyaratkan bahwa itu adalah pengecualian, bukan aturan. Tatapan itu membuat Jin Duoming sedikit bersalah, saat pikiran melintas di kepalanya. Setelah memastikan bahwa dia tidak membuka celah, dia tersenyum, tetapi dia masih gugup karena cara Wang Baoleh memandangnya. Sial, setelah Wang Baoleh menjadi penguasa kota, dia tampaknya menjadi lebih pintar dari sebelumnya dan belajar bagaimana memanipulasi otoritasnya. Dia tidak mungkin menyadari alasan kenapa aku mencoba memanfaatkan ketenaran dan kekuasaannya, bukan. Dia pasti tidak menyadarinya. Yang paling dia rasakan adalah aku memanfaatkan kekuatannya, tapi bukan aspek mana darinya. Kalau tidak, dia tidak akan menunjukkan ekspresi itu. Dengan pemikiran itu, Jin Duoming sedikit santai, tersenyum rendah hati pada Wang Baoleh. Saat mereka saling memandang, keduanya memutuskan untuk pergi ke kota utama Mars bersama-sama. Karena masalah ini harus dirahasiakan, mereka berdua hanya memberitahu Kong Dao dan Lin Tianhao agar mereka siap mental. Mereka tidak memberitahu Li Wan Er dan langsung berangkat sore itu. Li Wan Er sepertinya tidak menyadari kepergian Wang Baoleh. Di seluruh kota baru, selain Lin Tianhao dan sebagian kultifator dari empat sekolah tinggi Dao, tidak ada yang mengetahuinya. Namun, keledai itu mengetahuinya. Begitu Wang Baoleh pergi, keledai yang bersembunyi di sudut jalan, tubuhnya seperti bunglon yang menyatu sempurna dengan lingkungan sekitar, tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Ia bersin dengan keras dan menggoyang-goyangkan ekornya kuat-kuat, nampaknya sangat senang sambil terus menatap ke sebuah rumah tak jauh di depannya. Keledai itu sampai di tempatnya setelah melacak bau makanan selama beberapa hari terakhir. Namun, ia merasakan bahaya di sini dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Sebaliknya, ia berencana untuk menunggu kesempatan yang tepat sehingga ia dapat dengan cepat mengambil keuntungan besar sebelum melarikan diri. Saat ini, keledai itu sedang menatap seorang pemuda berjubah biru yang duduk bersila di dalam gudang. Di hadapannya ada tiga petani parubaya yang berlutut tanpa ekspresi dan tidak bergerak. Tanpa melihat ke arah ketiga penggarap di hadapannya, pemuda berjubah biru itu sedikit menyipitkan matanya, jari telunjuk kanannya mengetuk lututnya, seolah sedang berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia tersenyum. Roh perahu tua itu menderita luka serius saat itu sehingga kesadaran utamanya tidak dapat dibangunkan, dan hanya sebagian dari kesadarannya yang mampu terungkap, dikatakan bahwa ia mendeteksi aroma anak kegelapan. Saat ini, di kota baru, yang paling sesuai dengan deskripsinya adalah Wang Baole, penguasa kota. Ini sungguh tidak masuk akal. Sekte kegelapan telah lama runtuh. Pertarungan saat itu sangat merusak, dan mustahil bagi anak kegelapan untuk muncul sekarang. Hanya roh perahu tua itu yang begitu bersikeras sehingga sekte kegelapan telah dilepaskan ke kosmos untuk mengendalikan proses reinkarnasi dan memikat para roh untuk membangun kembali kejayaannya. Namun, ngomong-ngomong, formasi susunan kota ini menarik karena dapat mengumpulkan Darky. Dengan cara ini, status Wang Baole masih perlu diperhatikan. Namun, menguji hipotesis itu akan menghabiskan banyak energi saya. Selain itu, kemungkinan besar Wang Baole bukanlah anak kegelapan, sehingga pengujian langsung akan menjadi terlalu sia-sia. Saat dia menghela nafas, pemuda berjubah biru memikirkannya. Tiba-tiba, dia memperlihatkan senyuman, senyuman dingin yang membawa makna jahat. Terlepas dari apakah dia anak kegelapan, aku ingin melaksanakan rencanaku. Belum terlambat untuk mengujinya bahkan setelah dia menyadarinya. Dari lubuk hatinya, pemuda berjubah biru itu tidak percaya bahwa anak kegelapan masih ada di alam semesta. Oleh karena itu, dia berencana untuk melaksanakan rencana pertama yang dia buat setelah keluar dari kata kombe, yang dia buat setelah mempelajari kota baru secara detail. Itu, mencemari formasi Grid Baule Array di kota baru Divine Armament, yang bisa mengumpulkan Dark Key. Jika berhasil, dia dapat menggunakan formasi Grid Baule Array dan secara tidak langsung mendapatkan kendali atas formasi Grid Martian Array. Bagaimanapun, keduanya saling terhubung, yang memungkinkan dia untuk memegang kendali terbesar atas formasi Grid Martian Array di perbatasan kota baru. Selain itu, karena orang lain tidak dapat mendeteksinya, hal ini akan memberikan efek ajaib ketika titik krusial tercapai. Langkah pertama untuk mencemari formasi Grid Baule Array memerlukan pencemaran para petani di kota baru. Begitu mereka ternoda, dia bisa memanfaatkan karakteristik unik dari formasi array besar Mars, yang terus-menerus menyerap aura orang-orang di kota baru untuk menyerap aura tercemar dari mereka. Semakin banyak yang diserap, semakin sukses pula. Itulah satu-satunya celah yang dia temukan setelah mengamati formasi Grid Baule Array. Cara tercepat dan terbaik untuk melakukannya adalah dengan menciptakan teknik kultivasi, dan mengumpulkan orang-orang percaya dan pengikut dari sana. Pemuda berjubah biru tersenyum sedikit, melihat ketiga petani parubaya tanpa ekspresi di hadapannya. Ketiga pembudidaya tersebut adalah sumber polusi yang telah dia pilih dengan cermat selama periode waktu ini. Mereka juga merupakan kelompok orang pertama yang dia kendalikan secara langsung. Mereka semua berasal dari daerah berbeda dan memiliki latar belakang berbeda. Saat dia melihat mereka, ketiganya sepertinya menyadarinya saat mereka mengangkat kepala. Otot-otot wajah mereka yang awalnya kaku mulai mengendur, dan ekspresi gairah membara di mata mereka. Ayo, sebarkan teknik kultivasi yang telah saya ajarkan kepada kalian semua menggunakan status kalian. Teknik budidaya ini dikenal sebagai seni panjang umur. Pemuda berjubah biru berbicara dengan tenang. Tiga kultivator yang bersemangat di hadapannya berdiri, menyambutnya dengan tangan ditangkupkan. Ia, pembimbing negara. Meskipun tidak ada kekurangan teknik budidaya di federasi selama era lahirnya roh, teknik tersebut juga tidak banyak. Selain itu, faksi yang berbeda merahasiakan teknik mereka satu sama lain, mencegah teknik budidaya yang mereka kembangkan bocor ke orang lain. Oleh karena itu, hal ini mengakibatkan kesulitan bagi faksi kecil dan penggarap gelandangan lainnya untuk mendapatkan akses bahkan ke satu teknik budidaya jika mereka bukan penggarap dari empat sekolah tinggi DAO atau berbagai faksi besar. Di kota baru, meski terdapat banyak penggarap dari berbagai faksi, sebagian besar berasal dari kelompok triliunan orang yang terpencar setelah direlokasi sebelumnya. Pada saat yang sama, meskipun para penggarap dari berbagai faksi tidak kekurangan teknik budidaya, jika ada satu teknik yang berbeda dari yang lain, tidak ada yang akan menolaknya. Tentu saja, tidak boleh ada masalah dengan teknik budidayanya. Itulah dasar penyebaran seni panjang umur. Tidak banyak orang yang mengetahui bagaimana teknik kultivasi ini menyebar, namun entah kenapa, tanpa disadari, semua orang mulai membicarakannya, bahkan ada yang mulai mempraktikannya. Tak perlu dikatakan lagi, seni panjang umur mencakup setiap kualitas yang membuatnya cocok untuk diwariskan. Pertama, cara mengolahnya sederhana, dan kedua, tidak ada prasyarat yang diperlukan untuk mengolahnya. Terlepas dari apakah itu seorang kultivator atau orang biasa, itu bisa dibudidayakan. Terakhir, itu bukanlah teknik yang digunakan untuk mengaktifkan energi roh. Sebaliknya, itu adalah teknik yang melatih fisik seseorang. Hal ini secara luas mengurangi kekhawatiran banyak orang. Bagaimanapun, latihan fisik hanya digunakan untuk memperkuat fisik seseorang, dan bahkan jika ada kerugian lain yang tidak terlihat, dampaknya jauh lebih kecil dibandingkan dengan mengolah teknik kultivasi lain yang melibatkan spirit ki. Dan yang terpenting, tidak butuh waktu lama untuk melihat efek dari teknik budidaya ini. Setelah dikuasai, seseorang dapat langsung merasakan bahwa tubuh mereka telah diperkuat secara signifikan. Pada saat yang sama, mereka akan tampak bersinar dan disuntik dengan kemudahan, dan itu sendiri merupakan suatu keajaiban. Banyak kultivator di kota baru persenjataan ilahi juga telah menelitinya sebelumnya dan menemukan bahwa tidak ada masalah besar dengannya. Satu-satunya aspek yang ditonjolkan adalah setelah menguasai teknik budidaya ini, nafsu makan seseorang akan meningkat. Namun, bagi sebagian besar orang, hal ini bukanlah masalah besar, karena tidak hanya tidak membuat seseorang menjadi gemuk, namun juga sesuai dengan penilaian masyarakat. Bagaimanapun juga, harus ada sumber bahan bakar untuk membuat seseorang menjadi energi, dan apa yang disebut sebagai kerugian ini masuk akal menurut hukum asupan dan pengeluaran energi. Oleh karena itu, seni panjang umur pun langsung dipopulerkan sehingga menjadi favorit para wanita. Tingkat penularan virus antar manusia meningkat secara signifikan. Awalnya, itu hanya di wilayah Jin Duoming, tetapi secara bertahap menyebar ke wilayah Lin Tianhao dan kemudian wilayah Kong Dao, di mana banyak pembudidaya militer mempraktikkannya dengan efek yang jelas. Bahkan menjalar hingga ke zona otonom. Seni panjang umur sepenuhnya menarik perhatian Li Wan Er, serta Kong Dao dan rekan-rekannya. Dengan kepergian Wang Baole dan Jin Duoming, Li Wan Er, yang kemudian mengetahui kepergian mereka, segera mengambil tanggung jawab sebagai wakil penguasa kota dan memulai pertemuan penelitian yang berfokus pada seni panjang umur. Dalam pertemuan tersebut, mereka meneliti secara menyeluruh detail seni panjang umur. Bahkan mereka mengirimkannya untuk ditafsirkan oleh berbagai faksi. Namun, di seluruh federasi, kecuali Wang Baole, tidak ada yang mengembangkan ilmu hitam. Selain itu, bahkan Wang Baole tidak dapat memahami teknik kultivasi ini, karena hanya seseorang yang pernah melihat seni yang dipraktikkan yang mengetahui seluk-beluknya. Oleh karena itu, meski banyak kekurangan yang ditemukan, secara keseluruhan seni panjang umur tampak seperti teknik yang sah untuk memperkuat fisik seseorang. Namun, di bumi, berbagai faksi menemukan bahwa tidak ada efek yang signifikan setelah menguji teknik tersebut. Hanya di Mars saja efek luar biasa dihasilkan. Pada saat yang sama, melalui penyelidikan yang dilakukan oleh Li Wan Er dan kawan-kawan, mereka menemukan bahwa hanya ada satu orang yang menyebarkan seni tersebut, dan orang tersebut memiliki latar belakang yang bersih, hanya mengalami satu pertemuan ajaib di Mars. Pada saat yang sama, ia hanya mengajarkan teknik kultivasi kepada dua sahabatnya. Oleh karena itu, penyebaran teknik budidaya dalam skala besar kemungkinan besar disebabkan oleh kedua temannya. Segalanya tampak berjalan normal, satu-satunya masalah adalah, kecepatan penyebarannya terlalu cepat. Meskipun tidak ada masalah dengan teknik budidaya ini, Li Wan Er akhirnya tetap memutuskan untuk mencegahnya sementara dan mengendalikan kecepatan penyebarannya. Namun, dia tidak melarangnya secara paksa, karena dia berencana untuk mengambil keputusan yang lebih tegas setelah beberapa waktu observasi. Namun, penekanan kecepatan penyebaran masih menyurutkan semangat orang-orang yang membudidayakan teknik budidaya ini. Meski begitu, pemimpin seluruh kejadian ini, pemuda berjubah biru, tidak merasa cemas sama sekali dan bahkan tidak keluar dari kediamannya. Hal ini membuat keledai menunggu di luar kediaman. Namun, keledai itu juga tidak merasa cemas, karena ia merasa penantian itu pantas dilakukan asalkan bisa merasakan kelesatannya. Di sisi lain, saat ini Wang Baole telah mendengar berita tentang seni panjang umur. Melalui Lin Tian Hao, dia memperoleh menemoni kultivasi, dan setelah melihatnya, dia tidak menemukan ada yang salah. Selain itu, setelah tiba di kota utama bersama Jin Duoming, mereka telah mengajukan permohonan untuk melihat fasilitas penelitian serta mengunjungi Zhao Pinfang, keduanya telah disetujui. Oleh karena itu, atas desakan Jin Duoming, Wang Baole mengesampingkan hal-hal yang berkaitan dengan seni panjang umur dan tiba di fasilitas penelitian yang dijaga ketat bersama Jin Duoming. Meskipun fasilitas penelitian dikabarkan terletak di kota utama Mars, namun dibangun di bawah tanah. Selain itu, penjagaannya sangat ketat sehingga meskipun Wang Baole dan Jin Duoming telah melamar, mereka hanya berhasil melewati formasi susunan teleportasi dan memasuki fasilitas setelah melalui serangkaian pemeriksaan. Wang Baole hanya mengetahui bahwa fasilitas itu berada di bawah tanah, tetapi tidak yakin apakah fasilitas itu berada tepat di bawah kota Mars. Selain itu, area yang dicakup oleh fasilitas ini sangat luas. Apa yang ditampilkan di hadapan Wang Baole dan Jin Duoming saat mereka keluar dari formasi susunan teleportasi adalah sesuatu yang tampak seperti kota kecil yang ditutupi papan logam yang membentuk banyak lorong, yang masing-masing mengarah ke ruang luas di ujungnya. Di sana, banyak sekali staff peneliti yang mengenakan seragam putih berjalan-jalan. Kadang-kadang, jeritan yang terdengar seperti suara binatang buas terdengar dari lokasi yang tidak diketahui. Begitu keduanya keluar dari formasi susunan teleportasi, Wang Baole segera merasakan kekuatan penekan dari puluhan penggarap ranah formasi inti terfokus pada dirinya dan Jin Duoming, menghilang hanya setelah mereka memeriksa keduanya. Selain itu, Wang Baole hanya menghirup spirit ki dan segera merasakan tubuhnya melayang, dan budidayanya dengan cepat diaktifkan. Bahkan tanpa dia berusaha, spirit ki langsung memasuki tubuhnya. Hal ini membuat Wang Baole sangat terkejut. Spirit ki begitu terkonsentrasi sehingga tidak terbayangkan. Jika berada di suatu tempat di luar, itu mungkin sudah membentuk kabut roh. Namun, di sini, sepertinya ada artefak darmik unik yang entah bagaimana bisa menyaring spirit ki yang terkonsentrasi ini sehingga tidak menjadi kabut. Sudah jelas bahwa, di dalam fasilitas penelitian ini, pasti ada pecahan pedang besar dalam jumlah yang sangat banyak. Jika tidak, awan spirit ki yang terkonsentrasi seperti itu tidak akan ada. Bukan itu yang membuat Wang Baole paling terkejut. Hal yang benar-benar membanjiri pikirannya dan membuatnya sangat tidak percaya adalah bahwa, di sini, dia merasakan aura dari persenjataan darmik, yang bukan dari persenjataan darmik kelas 7 atau 8, tetapi dari persenjataan darmik kelas 9. Selain itu, ternyata jumlahnya lebih dari satu. Ini fasilitas penelitiannya. Sungguh boros. Di sela-sela napas, Wang Baole memandang Jin Duoming dan menyadari bahwa bahkan seorang Taipan seperti Jin Duoming pun tercengang. Rupanya, ini juga pertama kalinya dia berada di fasilitas penelitian bom anti-roh. Selamat datang di fasilitas penelitian bom anti-roh. Saat keduanya berdiri kaget, cahaya cemerlang muncul di hadapan mereka. Cahaya itu dengan cepat memusatkan dirinya, membentuk sosok ilusi seorang wanita yang terlihat sangat cantik, kecantikannya berada pada tingkat yang mungkin tidak dapat dicapai oleh manusia. Saat ini, dia mengenakan seragam yang sama dengan staf fasilitas penelitian lainnya, tersenyum pada Wang Baole dan Jin Duoming. Mata Wang Baole membelalak, dan pikirannya dipenuhi aktivitas saat dia melihat cahaya ilusi yang muncul di hadapannya. Nona kecil, Wang Baole tersentak, mencegah dirinya meneriakan pikiran itu keras-keras. Namun, ekspresi wajahnya masih menarik perhatian sosok ilusi itu. Sosok itu memiringkan kepalanya dan menatap Wang Baole, dan Jin Duoming, yang berada di sampingnya, juga menjadi curiga. Setelah melihat Wang Baole, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan tangannya pada sosok ilusi itu. Tidak dapat memahami apapun, dia berdeham. Baole, ini palsu. Ini adalah teknologi pintar. Anda tidak boleh begitu putus asa hingga tertarik untuk bermain-main dengan teknologi pintar, bukan? Wang Baole tidak peduli dengan Jin Duoming. Saat ini, semburan pikiran dan emosi menerpa pikirannya. Sosok wanita ilusi yang muncul di hadapannya tampak sangat identik dengan Nona kecil yang bertopeng. Namun, Wang Baole cukup berkulit tebal sehingga meskipun dia terkejut, dia dengan cepat menyesuaikan emosinya dan mencoba memperbaiki situasi setelah menyadari bahwa dia tidak memberikan kesan yang baik. Dia tersipu, berusaha tampil seolah-olah dia telah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan sosok wanita ilusi. Saya sudah menerima lamaran yang dikirimkan oleh Anda berdua. Tuan Zhao sekarang berada di ruang penelitian nomor 3. Silakan ikuti saya. Sosok wanita ilusi itu tidak peduli dengan Wang Baole dan malah berbicara dengan tenang. Saat dia berbicara, dia melangkah maju, dan Wang Baole serta Jin Duoming mengikuti dari belakang. Di bawah pimpinan sosok ilusi, mereka melakukan perjalanan melalui lorong emas dan memasuki fasilitas penelitian bom anti-roh. Sepanjang perjalanan, rasa penasaran dan keterkejutan di hati Wang Baole tak terlukiskan. Seandainya lokasi ini tidak terlalu merepotkan, dia pasti sudah lama masuk ke dalam topeng dan menanyakan masalah tersebut kepada Nona kecil. Dia mengambil waktu sejenak untuk menahan keterkejutannya. Namun, saat dia memasuki lorong logam, Wang Baole tiba-tiba menghentikan langkahnya, seolah merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat ke dinding logam di sebelah kanan, menyadari bahwa dinding logam ini hanyalah ilusi. Kenyataannya, di dalam dinding itu, banyak benda mirip spesimen tersegel di dalamnya. Kebanyakan dari mereka adalah mayat binatang buas, tetapi Wang Baole tidak mengenal satupun dari mereka. Salah satunya bahkan tampak seperti seekor naga. Ini, Wang Baole menarik napas dalam-dalam, jantungnya bergetar karena terkejut. Ini adalah bangkai binatang purba yang lebih berharga yang telah ditemukan sepanjang sejarah bumi. Ada juga beberapa di antaranya yang berasal dari luar angkasa. Di sisi lain, beberapa berasal dari pedang perunggu kehijauan kuno. Sosok wanita ilusi di hadapan mereka menjelaskan sambil tersenyum. Saat itulah Wang Baole melihat, di dinding logam tidak jauh dari sana, ada ubur-ubur hitam yang disegel di dalamnya. Ubur-uburnya tidak besar, hanya seukuran telapak tangan, dan tampak seperti ubur-ubur biasa, kecuali warnanya. Itu juga binatang purba. Wang Baole menunjuknya dengan bingung. Makhluk ini berasal dari luar angkasa. Kami menamakannya si Gluton, dan seperti yang Anda lihat, ia masih remaja. Bentuk dewasanya sebesar kapal penjelajah, mungkin lebih besar, dan kegunaannya juga mirip dengan kapal penjelajah. Menurut analisis kami, kecepatannya tidak terbayangkan, dan menurut penyelidikan federasi, ada kemungkinan 70% bahwa peradaban yang belum ditemukan dari luar angkasa tiba menggunakan makhluk ini. Wanita ilusi itu berbicara dengan tenang. Saat Wang Baole dan Jin Duoming sedang melihat ubur-ubur hitam dan mendengarkan sosok wanita ilusi dengan tenang menggambarkannya, di luar galaksi yang luas, di luar Mars dan matahari, ubur-ubur hitam yang hampir identik sedang melaju dengan cepat di luar angkasa. Ubur-ubur hitam ini sangat besar, hampir sebesar kapal penjelajah angkasa. Banyak tentakel yang menggapai-gapai saat tubuhnya bergerak, seolah-olah bisa mengurangi jarak antar ruang sedikit demi sedikit. Kelihatannya ia bergerak maju, namun sebenarnya ia terus berubah bentuk. Ubur-ubur hitam ini adalah pelahap laut yang disebutkan oleh sosok wanita ilusi. Saat ini, meskipun tubuh ubur-ubur ini berwarna hitam pekat sehingga orang luar tidak dapat melihatnya, kenyataannya, sebenarnya ada tiga pembudidaya yang duduk bersila di dalamnya. Ketiga orang itu semuanya adalah pria parubaya dengan ekspresi serius. Mereka jelas adalah individu yang berlumuran darah dan mahir menghabisi. Terutama bagi salah satu dari mereka, yang memiliki kelabang merah yang merayap di wajahnya, seolah terhubung dengan darah dan dagingnya. Kadang-kadang, ia menggeliat, membuatnya tampak sangat menakutkan. Cara berpakaian mereka berbeda dengan cara berpakaian di bumi. Alih-alih mengenakan jubah panjang, mereka mengenakan baju besi bersisik, yang tampaknya memiliki fungsi ajaib lainnya. Selain itu, saat mereka bertiga bermeditasi, gelombang muncul dari tubuh mereka. Gelombang itu tampaknya disembunyikan oleh ubur-ubur hitam, namun di dalam tubuh ubur-ubur, gelombang itu sangat jelas, dan cukup untuk menekan semua penggarap ranah formasi inti. Ketiganya adalah, elit alam jiwa baru lahir yang lebih unggul dari para penggarap alam formasi inti. Pada saat itulah ubur-ubur yang sedang berubah bentuk di galaksi tiba-tiba berhenti. Ketika itu terjadi, gelombang muncul dari tubuhnya, memecah meteoroid yang dilaluinya menjadi bubuk. Kenyataannya, ubur-ubur ini bahkan tidak peduli dengan meteoroid yang telah hancur berkeping-keping. Ia berhenti sejenak di galaksi dan tidak lagi hitam. Sebaliknya, cahaya cemerlang bersinar darinya saat dia sedikit menyesuaikan posisi kepalanya, seolah mencoba menemukan sesuatu. Akhirnya, setelah menentukan arah, pancaran warna-warni dari tubuhnya menjadi semakin cemerlang. Di saat yang sama, ketiganya yang sedang bermeditasi dengan kaki bersilang membuka mata mereka hampir bersamaan, memperlihatkan pupil mereka yang warnanya berbeda dari warna pupil orang di bumi. Pupil mereka berwarna merah, dan mungkin itu karena warnanya, tapi setelah ketiganya membuka mata mereka, kekuatan ganas yang sangat kejam muncul. Salah satu dari mereka bahkan menjilat bibirnya dan mulai tertawa. Siapa sangka masih ada tanda-tanda peradaban di sini? Bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Orang lain mengikuti. Mereka berdua akhirnya melihat ke orang terakhir, kultifator dengan kelabang merah merangkak di wajahnya. Mata orang ini terlihat lebih merah. Dia menyentuh kelabang di wajahnya dengan lembut dan mulai berbicara dengan tenang. Pergi dan lihatlah. Jika tidak ada pembudidaya tingkat tinggi, hancurkan dan ambil sumber bintangnya. Jika ada kultifator tingkat tinggi, maka putuskan tindakan berdasarkan situasinya. Saat dia berbicara, dua orang lainnya menganggupkan kepala. Segera, mereka menyesuaikan keadaan ubur-ubur hitam tersebut. Tak lama kemudian, ubur-ubur hitam yang berhenti di udara tiba-tiba bertambah cepat, bergerak maju. Tujuannya kali ini adalah, tata surya. Pada saat yang sama, di fasilitas penelitian bom anti-roh di Mars, pandangan Wang Baole telah beralih dari ubur-ubur hitam di dalam dinding logam. Dia bertukar pandang dengan Jin Duoming dan merasa mereka telah memperluas pandangan dunia mereka. Kenyataannya, tidak peduli seberapa luas pengetahuan Jin Duoming tentang dirinya sendiri, dia masih sangat terkejut dengan semua yang ada di fasilitas penelitian. Duo ini terus bergerak di sepanjang lorong, memasuki fasilitas penelitian sambil mengikuti petunjuk dari sosok wanita ilusi itu. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak sekali staf peneliti yang mengenakan seragam mereka. Mereka tidak terlalu peduli dengan kedatangan Jin Duoming dan Wang Baole. Sebaliknya, mereka sibuk bergerak, seolah-olah ada begitu banyak barang di tangan mereka sehingga mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan lingkungan sekitar. Alasan Wang Baole dan Jin Duoming datang adalah untuk melihat fasilitas penelitian, serta mengunjungi Zhao Pinfang. Oleh karena itu, sosok wanita ilusi telah menerima pemberitahuan tersebut dan tidak membawa mereka ke ruang penelitian nomor tiga. Sebaliknya, dia memimpin mereka berkeliling fasilitas penelitian, dimulai dari kamar nomor satu. Segera, ketika Wang Baole dan Jin Duoming mencapai ujung lorong, wilayah setengah luas Akademi Kabut Gunung Dao muncul di depan mata mereka. Ada banyak orang di sini, serta banyak peralatan tingkat tinggi yang tidak dikenal Wang Baole. Dari jumlah tersebut, yang paling menarik perhatian adalah puluhan tong kristal raksasa yang didirikan di wilayah tersebut. Tong-tong itu transparan, masing-masing dengan keliling kira-kira sepanjang lengan puluhan orang. Itu menyentuh langit-langit dan tanah dari atas ke bawah, dan diisi dengan cairan bening yang menenggelamkan mayat menakutkan yang membuat Wang Baole terkejut saat melihatnya. Setiap mayat itu tampak sangat menakutkan. Ada beberapa yang berbadan tegap namun tidak memiliki kepala, ada pula yang memiliki puting sebagai mata dan pusar sebagai mulutnya, dan bahkan ada beberapa yang memiliki tubuh bagian atas betina namun tubuh bagian bawah seperti ular. Di saat yang sama, ada juga petugas pemadam kebakaran yang tubuhnya terbuat dari api meski terendam cairan, serta gug-gug raksasa berkepala tiga yang ganas. Wang Baole bahkan melihat naga bersayap, makhluk dari barat seperti yang dijelaskan dalam mitos kuno. Ini, ini, pikiran pertama Wang Baole adalah bahwa dia telah memasuki tempat yang salah, ketika dia menunjuk pria kekar tanpa kepala sambil melihat dengan kaget pada sosok wanita ilusi. Jin Duoming, yang berada di sampingnya, juga tersentak. Namun, dia sepertinya telah mendengar tentang ruang penelitian pertama dan entah bagaimana berhasil tetap tenang. Ruang penelitian pertama, juga dikenal sebagai pusat penelitian mitos, adalah tempat dilakukannya penelitian terhadap setiap makhluk mitos yang ditemukan di bumi. Selain itu, upaya untuk menciptakannya kembali akan dilakukan berdasarkan metode unik Spirit Inception Era. Tentu saja, Anda bahkan dapat menganggapnya sebagai bentuk kebangkitan. Hanya sebagian yang ditampilkan di sini. Ratusan patung di federasi tidak dapat ditempatkan secara acak. Kenyataannya, kami telah menemukan tanda-tanda keberadaan setiap dewa mitos yang ditempatkan di sana. Napas Wang Baoleh bertambah cepat, jantungnya bergetar hebat. Perjalanan ke fasilitas penelitian belum berakhir, namun baginya, fasilitas tersebut telah membuka dunia baru di hadapannya. Dia bahkan merasa mulai berhubungan langsung dengan rahasia sebenarnya dari federasi. Setelah melihat semuanya, Wang Baoleh tiba-tiba menyadari bahwa apa yang dia ketahui tentang federasi sebelumnya hanyalah puncak gunung es. Meskipun Wang Baoleh telah membuat tebakan serupa sebelumnya, tidak pernah mengejutkan seperti melihatnya dengan matanya sendiri. Guncangan ini tetap kuat, mengguncang emosi dan pikiran Wang Baoleh lama setelah dia meninggalkan ruang penelitian nomor satu. Itu terus berputar sampai dia tiba di ruang penelitian nomor dua bersama Jin Duoming. Saat mereka melangkah masuk, emosi gusar Wang Baoleh sekali lagi berubah menjadi kekacauan. Dia menatap dengan mata terbelalak. Jika ruang penelitian nomor satu memungkinkan Wang Baoleh memperhatikan tanda-tanda keberadaan makhluk mitos kuno, maka ruang penelitian nomor dua menunjukkan kepadanya kejayaan era lahirnya roh. Ada gunung di sini. Gunung itu terletak di jantung ruang penelitian dua. Itu tidak terlalu besar, tingginya hanya lebih dari seratus kaki, dan berwarna hitam seluruhnya. Namun, setiap kultifator yang melihat gunung ini akan mengaktifkan budidaya mereka secara tidak terkendali, seolah-olah mereka sangat tertarik. Hal serupa juga terjadi pada Wang Baoleh dan Jin Duoming, karena kultifasi mereka sekarang tampaknya tidak mungkin dikendalikan dan hampir keluar dari tubuh mereka. Pikiran mereka langsung dipenuhi aktivitas, seolah-olah akan meledak. Untungnya, ruang penelitian kedua sepertinya dilengkapi secara khusus. Sosok perempuan ilusi, yang tampaknya mengharapkan hal ini terjadi, segera melambaikan tangannya. Seketika, kekuatan penekan terasa, mengurangi amukan kultifasi di tubuh Wang Baoleh dan Jin Duoming. Setelah beberapa saat, Wang Baoleh dan Jin Duoming akhirnya berhasil menenangkan diri. Napas mereka bertambah cepat, dan sebelum Wang Baoleh dapat berbicara, Jin Duoming buru-buru bertanya. Mungkinkah itu, sumber bintang? Sumber bintang. Wang Baoleh terkejut. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar kata-kata itu. Sekarang, saat dia melihat ke arah gunung, jantungnya berdebar kencang. Dia berbalik untuk melihat sosok wanita ilusi untuk mendapatkan jawabannya. Datangnya era lahirnya roh berarti tidak hanya manusia, tetapi makhluk apapun dapat mengolahnya. Hal serupa juga terjadi pada sang bintang. Bintang dapat dianggap sebagai bentuk kehidupan lain, dan yang disebut sumber bintang adalah intinya, yang juga merupakan benda yang sangat berharga dalam sebuah bintang. Sangat disayangkan era Spirit Inception masih dalam tahap remaja. Oleh karena itu, tidak banyak sumber bintang yang terbentuk dari planet-planet di tata surya. Apa yang Anda lihat adalah bagian dari sumber bintang dari Mars. Seperti yang dijelaskan oleh sosok wanita ilusi itu, hati Wang Baoleh bergetar. Dia ingin berbicara, tetapi langsung terkejut ketika dia samar-samar merasakan ada bentuk keberadaan lain di bagian dalam sumber setelar ini. Apakah ada sesuatu yang lain di dalam? Wang Baoleh mengangkat tangannya dan menunjuk ke sumber setelar, sebelum melihat ke arah sosok wanita ilusi. Jin Duoming terkejut. Dia tidak merasakan apapun, sementara sosok wanita ilusi itu melirik Wang Baoleh beberapa kali. Ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Tampaknya dia tidak pernah membayangkan Wang Baoleh dapat melihat bagian dalam sumber setelar. Tuan Kota Wang telah lulus dari pavilion persenjataan Darmik di Perguruan Tinggi Eti Rieldao. Apakah ada kemungkinan Anda sudah bisa merasakan segmen kebangkitan surgawi sekarang? Sosok wanita ilusi itu tiba-tiba berbicara sambil menatap Wang Baoleh. Wang Baoleh terkejut, dan segera menyadari kebingungan Jin Duoming. Oleh karena itu, dia melihat ke gunung stelar sos dan segera menyadari bahwa Jin Duoming tidak dapat merasakan objek yang ada di stelar sos. Melalui kata-kata sosok wanita ilusi, Wang Baoleh langsung memahami apa yang ada di dalam sumber stelar. Persenjataan Dharma Wang Baoleh berbicara dengan lembut. Ada tiga persenjataan Darmik kelas 9 di sumber stelar. Dipisahkan dari lingkungan luar oleh sumber stelar, bahkan para penggarap ranah formasi inti tidak dapat merasakannya. Hanya para penggarap persenjataan Darmik yang mampu menyempurnakan persenjataan Darmik, atau mereka yang dapat merasakan segmen kebangkitan surgawi yang dapat merasakannya. Saat sosok wanita ilusi itu berbicara, dia melirik Wang Baoleh beberapa kali. Fakta bahwa Wang Baoleh telah mencapai kondisi di mana dia dapat merasakan kebangkitan surgawi di usianya yang masih mudah mengejutkannya. Di sisi lain, Jin Duoming bahkan lebih terkejut, dan dia melebarkan matanya dan menatap Wang Baoleh dengan tidak percaya. Wang Baoleh tidak memberitahu siapapun tentang upayanya menyempurnakan persenjataan Darmik, dan oleh karena itu hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Wang Baoleh tanpa sadar telah mencapai tingkat tinggi dalam penyempurnaan persenjataan Darmik. Mengapa persenjataan Darmik ditempatkan di sumber stelar? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan bom anti-roh? Wang Baoleh tidak peduli dengan ekspresi wajah Jin Duoming, malah langsung mengungkapkan pertanyaannya. Kenyataannya, saat datang ke fasilitas penelitian ini, melihat sumber bintang, dan menyadari bahwa ada persenjataan Darmik di dalamnya, dia tiba-tiba mendapat firasat bahwa mungkin, segmen kebangkitan surgawi, yang dia tidak terlalu jelas tentangnya, dan tidak tahu, memiliki pemahaman yang lengkap tentang, bisa mendapatkan daya tarik di sini. Jika itu adalah pertanyaan yang diajukan oleh orang lain, sosok wanita ilusi itu mungkin tidak akan menjawabnya. Hal itu akan terjadi meskipun permohonan Wang Baoleh dan Jin Duoming telah disetujui. Namun, setelah memikirkannya, dia memandang Wang Baoleh, sepertinya menyadari bahwa Wang Baoleh sekarang terjebak dalam kemacetan. Dia menghela nafas dan memberi isyarat sebelum menganggupkan kepalanya. Sebelum memperkenalkan hubungan antara bom anti-roh dan persenjataan Darmik, Anda harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya persenjataan Darmik. Saat sosok perempuan ilusi itu berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk. Seketika, gunung Stelarsos yang berwarna hitam menjadi buram dan berangsur-angsur berubah menjadi tembus cahaya, memperlihatkan tiga persenjataan Darmik kelas sembilan di dalamnya. Ini adalah persenjataan Darmik. Wang Baoleh segera berbalik untuk melihat. Setelah melihatnya dengan jelas, pupil matanya mengerut. Bahkan Jin Duoming, yang pernah melihat persenjataan Darmik kelas sembilan sebelumnya, juga terkejut dengan semua yang ada di depan matanya. Saat ini, di sumber Stelar yang transparan, persenjataan Darmik yang luar biasa hadir. Ada seekor naga hitam sepanjang lengan, seekor burung api yang diselimuti api emas yang memancarkan cahaya kemasan, dan seorang manusia batu yang memegang kilatan petir di tangannya. Terlepas dari apakah itu naga hitam atau burung api, kekuatan penekan terpancar dari mereka. Seperti manusia batu yang memegang kilatan petir, aura menakjubkan terpancar dari tubuh mereka. Meskipun terhalang oleh sumber Stelar, para dewa masih seolah-olah telah terbangun, dan dapat dengan mudah mengirimkan gelombang kejut ke segala arah. Semua ini adalah artefak spirit. Mustahil. Mereka bukan roh artefak. Napas Wang Baoleh bertambah cepat. Dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah tentang semua yang dia pelajari tentang persenjataan Darmik. Menurut perkataan dari empat sekolah tinggi Dao, persenjataan Darmik menggabungkan kekuatan langit dan bumi dan merupakan harta karun Darmik tertinggi yang terbentuk setelah mengintegrasikan roh artefak di dalamnya. Itulah mengapa disebut persenjataan. Persenjataan Darmik berasal dari teknik penyempurnaan yang terekam pada pecahan pedang perunggu kehijauan kuno. Hal itu menyebabkan klan terlibat dalam pemurnian harta karun, dan semakin banyak fragment yang terkait dengan pemurnian harta karun ditemukan, para penggarap persenjataan Darmik dari masing-masing vaksi muncul. Pada saat yang sama, ia terus menggunakan konvensi penamaan yang sama seperti yang tercatat pada pecahan pedang kuno berwarna perunggu kehijauan. Pengetahuan persenjataan Darmik yang diajarkan Federasi saat ini tidaklah salah. Namun, hal ini tidak memiliki cita-cita inti. Bukan berarti mereka bodoh. Sebaliknya, sudah menjadi aturan Federasi bahwa mereka tidak boleh menyebarkan keterampilan itu mau tak mau. Untuk persenjataan Darmik kelas 7 dan 8, tidak akan ada efek pada proses penyempurnaan terlepas dari apakah mereka mengetahui prinsip inti ini. Penting untuk memahami prinsip inti ini ketika menyempurnakan persenjataan Darmik kelas 9. Sosok wanita ilusi itu berbicara dengan lembut, dengan sedikit nada dingin di suaranya. Dia tidak melakukannya dengan sengaja tetapi berdasarkan insting. Apa yang kamu lihat memang bukan roh artefak, tapi gambaran terbuka yang terbentuk melalui transmogrifikasi persenjataan Darmik kelas 9. Kenyataannya, apa yang disebut kekuatan langit dan bumi terbentuk dari kombinasi kehendak setiap benda, yang secara alami mencakup semua makhluk mitos yang telah ada sejak zaman kuno. Setelah kematian mereka, mereka tidak menghilang. Sebaliknya, mereka berintegrasi ke dalam kehendak langit dan bumi. Namun, meskipun keinginan mereka sudah ada sebelum era lahirnya roh, kami tidak dapat merasakan atau menggunakannya. Munculnya era lahirnya roh dan kemajuan peradaban budidaya memungkinkan kita kini memiliki kemampuan untuk merasakannya, dan juga memberi kita hak untuk menggunakannya. Segmen kebangkitan surgawi dalam penyempurnaan artefak Darmik, pada kenyataannya, mengharuskan seseorang untuk merasakan kehendak makhluk mitos yang ada antara langit dan bumi dan menarik keinginan mereka ke dalam artefak Darmik untuk mengubahnya. Mereka menggunakan roh artefak sebagai media keinginan mereka sehingga, sampai batas tertentu, mereka akan bereinkarnasi dan membiarkan kelanjutan terjadi. Ini adalah inti dari persenjataan Darmik. Jin Duoming sedikit bingung dengan apa yang dikatakan sosok wanita ilusi itu, tetapi bagi Wang Baole, kata-katanya seperti sambaran petir yang menyambar kepalanya dengan kuat, membuat tubuhnya bergetar dan pikirannya berdengung dengan aktivitas. Bahkan nafasnya terhenti sesaat. Dia semakin melebarkan matanya. Perasaan yang dia alami saat meneliti kebangkitan surgawi muncul kembali di benaknya saat ini. Tampaknya akhirnya ada jawaban atas kegagalan tersebut. Akhirnya ada petunjuk menuju semua sensasi itu. Jadi ini dia. Wang Baole merasa bahwa kebingungannya tentang persenjataan Darmik telah hilang secara signifikan. Dia sepertinya bisa melihat sekilas jalannya di depan, dan bisa dikatakan bahwa perjalanan ke fasilitas penelitian ini adalah berkah emas, meski harus berakhir sekarang juga. Menyadari bahwa Wang Baole telah memahaminya, suara dingin sosok wanita ilusi itu terdengar sekali lagi. Ada banyak makhluk mitos yang telah ada sejak awal mula bumi. Selain itu, mereka berbeda dalam hal kekuasaan. Oleh karena itu, pengundian yang diperlukan untuk menyempurnakan persenjataan Darmik kelas 7 relatif mudah, dan jika seseorang beruntung, bahkan dimungkinkan untuk menyempurnakan persenjataan Darmik kelas 8. Namun, sejak zaman kuno, hanya ada sedikit kebangkitan surgawi yang mampu mendukung persenjataan Darmik kelas 9. Pada saat yang sama, terdapat permintaan yang sangat tinggi dalam hal material dan artifak spirit yang dibutuhkan. Semua pembatasan ini mengakibatkan fakta bahwa sekarang terdapat kurang dari 30 persenjataan Darmik kelas 9 di semua faksi federasi, termasuk di antara rakyat jelata. Adapun hubungan antara persenjataan Darmik dan bom anti-roh, sampai tingkat tertentu, Anda dapat menyamakan kekuatan bom anti-roh dengan kekuatan yang terbentuk setelah persenjataan Darmik kelas 9 meledak. Ini melibatkan teori penyempurnaan persenjataan Darmik, yang juga merupakan cara pelaksanaan kehendak para dewa. Namun, itu belum semuanya. Pada saat yang sama, ini melibatkan benturan antara pembatasan roh dan anti-materi. Dengan itu, sosok wanita ilusi itu tidak berlanjut. Kenyataannya, alasan dia mengungkapkan rahasia utama itu adalah karena dia telah menerima pemberitahuan bahwa dia diizinkan untuk mengatakannya. Hanya informasi itu saja yang memiliki dampak signifikan pada Wang Baole. Ketika dia mendengar tentang tabrakan dengan anti-materi, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pemikiran pertama yang muncul di benaknya adalah Spirit Key dan Spirit Negative Key, yang juga dikenal sebagai Dark Key, bertabrakan bersama. Dia bertanya-tanya apakah itu juga bisa menghasilkan kekuatan yang menakjubkan. Namun, dia tidak dapat mengujinya tepat di tempatnya berada. Setelah mengingatnya dan ketika sosok wanita ilusi itu pergi, dia melanjutkan, sesekali menoleh untuk melihat Gunung Stellar Sos. Dia sedang memikirkan kapan dia akan memiliki Gunung Sumber Stellar miliknya sendiri. Dia samar-samar menebak bahwa itu mungkin kunci baginya untuk menyempurnakan persenjataan Darmik kelas 9. Meskipun Jin Duoming tidak begitu jelas tentang masalah ini, dia telah melihat reaksi Wang Baole dan seberapa dalam pemikirannya dia muncul. Dia segera menyadari bahwa perjalanan ini sangat membantu Wang Baole, dan dengan itu, dia mulai berpikir aktif dan menyimpulkan bahwa dia harus memasang taruhan lebih tinggi pada Wang Baole. Dengan cara ini, duo yang memiliki pemikiran berbeda mengikuti sosok wanita ilusi dan meninggalkan ruang penelitian nomor 2. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka memasuki ruang penelitian nomor 3, tempat Zhao Pinfang berada dan juga merupakan tujuan akhir perjalanan mereka. Meskipun ada banyak ruang penelitian di fasilitas penelitian, dengan setidaknya puluhan ruang sekilas, tidak semuanya dapat diakses oleh Wang Baole dan Jin Duoming. Melihat di mana Zhao Pinfang berada, orang akan tahu bahwa mereka hanya dapat melihat paling banyak 3 ruang penelitian. Ruang penelitian nomor 3 tampak berbeda dengan 2 ruangan sebelumnya. Saat mereka masuk, ruang penelitian yang tidak memiliki peralatan, tidak ada gunung setelar sos, dan tidak ada staff peneliti dihadirkan di hadapan Wang Baole. Itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai ruang penelitian, dan lebih seperti gua gunung biasa. Namun pada dinding gua terpahat mural kosmos. Di mural itu, banyak bintang menghiasi langit malam, dan ada planet abu-abu di tengahnya. Planet ini sepertinya telah mencapai akhir masa hidupnya, dan kini sedang dalam proses kehancuran. Roh-roh yang tak terhitung jumlahnya yang tampak kesakitan luar biasa muncul dari planet yang hancur dan berkumpul menjadi sebuah sungai. Wang Baole tidak terlalu memperhatikan semua itu. Saat dia masuk, tatapannya, serta tatapan Jin Duoming, tak terkendali tertuju pada seorang pria paruh baya yang punggungnya menghadap mereka. Dia sedang melihat mural dan aliran roh. Seorang pria berkemeja biru, yang tampak seperti seorang sarjana dan memiliki rambut beruban yang tampak seperti sungai perak, berdiri di sana, seperti gunung. Meskipun dia tidak berbalik, kekuatan penekan yang tak terlukiskan memancar dan menyebar ke segala arah dari tubuhnya. Dia adalah peneliti roh utama, mitra dao dari gubernur koloni Mars, Zhao Pinfang. Dengan kemeja biru dan rambut abu-abu, suasana berkelas yang tak terlukiskan muncul dari tampilan belakangnya. Itu elegan, namun sombong, seolah-olah semua kualitas yang berbeda telah digabungkan dan membentuk karisma unik yang membuat semua orang di hadapannya menundukkan kepala karena tidak layak. Begitu pula dengan Jin Duoming. Setelah bertemu Zhao Pinfang, dia langsung menyapanya dengan hormat. Ming kecil dengan ini menyapa paman Zhao. Jin Duoming berbicara dengan tergesa-gesa. Kenyataannya, dia tahu dengan sangat jelas bahwa pria sebelum dia ini tidak bergantung pada hubungannya sebagai mitra dao seseorang untuk mencapai statusnya saat ini. Sebaliknya, harus dikatakan bahwa pentingnya Zhao Pinfang bagi federasi mengakibatkan dia memiliki mitra dao. Selain kualitasnya yang luar biasa, proses perkembangannya juga sangat lancar. Namun, dibandingkan dengan ketenaran gubernur koloni Mars, Zhao Pinfang tidak begitu dikenal di kalangan rakyat jelata. Dia hanya menonjol di kalangan atas di setiap faksi masyarakat. Wang Baoleh juga ingin menyambutnya. Namun, mendengar Jin Duoming menyebut dirinya sebagai Ming kecil, dia tidak dapat menahan diri dan hampir tertawa terbahak-bahak meskipun pandangan belakang Zhao Pinfang membuatnya merasakan tekanan yang sangat besar. Wang Baoleh masih menyadari apa yang perlu dia lakukan dan segera menyapa Zhao Pinfang juga. Le kecil dengan ini menyapa paman Zhao. Kata-kata Wang Baoleh menyebabkan Jin Duoming mengangkat alisnya saat dia melirik ke arah Wang Baoleh. Melihat ekspresi wajah Wang Baoleh saat menyebut dirinya sebagai Le kecil, dia tidak banyak bicara, malah mempersiapkan diri untuk pertunjukan yang bagus. Pada saat yang sama, Zhao Pinfang, yang membelakangi mereka dan sedang melihat mural itu, memperlihatkan ekspresi kebingungan di wajahnya. Namun, dia kembali tenang dengan cepat dan perlahan berbalik. Saat dia berbalik dan Wang Baoleh melihat penampilannya dengan jelas, bahkan dia, yang menganggap dirinya orang paling tampan di federasi, merasa bersalah atas pemikiran itu. Meski telah menginjak usia parubaya, fitur wajah dan penampilan tampan Zhao Pinfang menunjukkan bahwa dirinya luar biasa. Tidak sulit membayangkan bahwa dia adalah pria yang sangat ramah-tamah di masa mudanya. Meski usianya sudah setengah bayar dan ditumbuhi uban, ia tetap anggun, yang membuat kesan tampannya semakin besar. Semua orang di sini adalah laki-laki, Wang Baoleh menghela nafas dalam-dalam saat perasaan cemburu terus melonjak di dalam hatinya. Dia dengan cepat menekannya, tetapi masih merasa bahwa Zhao Pinfang tampak familiar, hanya saja dia tidak dapat mengingat kapan dia melihatnya. Sementara Wang Baoleh merasa bingung, Zhao Pinfang, yang telah berbalik, menatap Jin Duoming dan Wang Baoleh dengan tenang. Tatapannya hanya menyapu Jin Duoming, tapi lebih terfokus pada Wang Baoleh saat dia memeriksanya secara detail sejenak. Pada akhirnya, dia mendengus. Itu mengejutkan Wang Baoleh dan membuat hatinya merinding. Zhao Pinfang mengalihkan pandangannya dan berbalik lagi menghadap mural itu. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Hal itu membuat Wang Baoleh semakin gugup dan gelisah. Dia dengan cepat melirik Jin Duoming, matanya mengungkapkan niatnya untuk bertanya tentang situasinya. Jin Duoming juga berkedip, mencoba menyampaikan pesan bahwa dia juga tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi. Wang Baoleh menarik napas dalam-dalam. Dia merasa ada sesuatu yang salah tetapi tidak tahu di mana letak masalahnya. Dia mulai membuat spekulasi di benaknya. Kenapa dia menatapku? Dia bahkan mendengus. Itu tidak benar. Ada sesuatu yang salah di sini. Mungkinkah, Wang Baoleh memikirkannya, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di kepalanya. Dia sedang memikirkan apakah Zhao Pinfang, seperti rekan daunnya, benar-benar ingin memintanya menjadi menantu mereka. Melihat Wang Baoleh menjadi khawatir lagi, Jin Duoming tertawa dan tidak repot-repot menjelaskan situasinya. Dia berdiri dengan patuh di samping. Adapun Zhao Pinfang, dia tidak peduli dengan kekhawatiran yang tertulis dengan jelas di wajah Wang Baoleh. Sebaliknya, setelah lama menatap mural itu, dia membuka mulutnya perlahan dan mengucapkan kalimat pertama sejak ketiganya bertemu. Mendekatlah, kalian berdua, katakan padaku apa yang kamu lihat di mural ini. Saat suara tenang Zhao Pinfang bergema, Jin Duoming segera melangkah maju dan terlihat sangat serius saat dia memeriksa mural itu. Wang Baoleh juga dengan cepat mengesampingkan emosi yang dia alami dan melangkah ke samping Zhao Pinfang, mengangkat kepalanya untuk melihat mural itu. Dia telah melihat sekilas mural itu sebelumnya, dan sekarang setelah dia melihatnya dari dekat pada planet yang hancur, dan pada roh-roh dari orang-orang yang meninggal di planet ini yang berkumpul di sungai saat mereka menyatu dengan kosmos, mural itu tampak sedikit aneh. Namun, sulit untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, terutama karena Wang Baoleh masih memikirkan tatapan aneh yang dilontarkan Zhao Pinfang padanya. Oleh karena itu, Wang Baoleh tidak berbicara sebaliknya, dia berpura-pura melihat mural itu secara detail. Namun, saat dia melihat, murid Wang Baoleh tiba-tiba mengerut. Dia sebelumnya berada jauh dan tidak merasakannya dengan kuat, namun sekarang dia berada di dekatnya dan mengamati mural tersebut, dia tiba-tiba merasakan aura yang memancar dari mural tersebut. Aura itu sangat lemah sehingga orang lain tidak bisa merasakannya. Namun, bagi Wang Baoleh, yang terlatih dalam ilmu hitam, itu sangat familiar. Untuk memastikan apa yang dia rasakan, dia bahkan maju untuk menyentuhnya. Saat dia menyentuh mural itu, Wang Baoleh terkejut. Dia sangat yakin bahwa kigelaplah yang dikeluarkan oleh mural itu. Ming kecil, kamu duluan. Saat Wang Baoleh masih terkejut, Zhao Pinfang berbicara dengan tenang. Jin Duoming dengan cepat merespons. Setelah memikirkannya sejenak, dia berbicara dengan suara yang dalam. Paman Zhao, bagi saya, ada makna mendalam yang disampaikan melalui mural tersebut. Meski agak cuek, saya tahu mural ini menyampaikan pesan harapan. Misalnya, kematian galaksi ini, serta kemunculan makhluk halus, semua ini adalah ekspresi yang ekstrim. Saya merasa pemberontakan akan terjadi ketika keadaan menjadi serius, dan gambaran ekstrim ini mungkin mencakup harapan serta peluang yang masih belum dapat saya pahami. Balasan Jin Duoming terdengar menarik bagi Wang Baoleh. Itu bukan sekadar melihat mural. Sebaliknya, itu adalah interpretasi yang mendalam terhadap penggambaran mural tersebut. Pada saat yang sama, Wang Baoleh juga memperhatikan bahwa setelah Zhao Pinfang mendengar jawabannya, dia sedikit menganggupkan kepalanya. Seketika, Wang Baoleh menyadari bahwa itu adalah bentuk penilaian. Semua tokoh terkemuka suka memberikan penilaian saat bertemu seseorang. Ya, Wang Baoleh menghela nafas dan memikirkan apa yang harus dia katakan ketika dia mendengar suara Zhao Pinfang. Wang Baoleh, giliranmu. Tes, Wang Baoleh tidak senang. Dia merasa Zhao Pinfang bias terhadapnya, menyebut Jin Duoming sebagai Ming kecil dan terdengar hangat ketika berbicara dengannya. Sebaliknya, saat berbicara dengannya, dia langsung memanggil namanya. Tampaknya Zhao Pinfang memiliki prasangka tertentu tentang dirinya. Meskipun dia tidak tahu dari mana prasangka itu muncul, namun emosinya meningkat ketika dia berbalik untuk melihat langsung ke arah Zhao Pinfang. Tuan Zhao, orang yang berbeda akan memiliki interpretasi berbeda tentang arti mural ini. Little Ming merasa itu menyampaikan makna harapan, sedangkan menurutku itu lebih seperti ritual. Namun, terlepas dari perbedaan pandangan, semua ini hanyalah dugaan. Saya memiliki interpretasi berbeda terhadap mural ini. Mural ini berasal dari kata kombe persenjataan ilahi di Mars. Paru pertama kalimat Wang Baole tidak menimbulkan reaksi apapun dari Zhao Pinfang. Namun, babak kedua membuat Zhao Pinfang langsung menoleh ke arah Wang Baole. Kali ini, matanya tidak lagi bermaksud untuk memeriksa Wang Baole. Sebaliknya, ekspresi keingin tahuan terlihat jelas. Mengapa kamu mengatakan itu? Berdasarkan intuisiku, Wang Baole mengangkat kepalanya, berbicara dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya, mencoba memberi isyarat bahwa Zhao Pinfang bias dan dia juga pemarah. Jin Duoming berkedip dan melangkah mundur. Dia merasa cara Wang Baole berbicara kepada Zhao Pinfang akan dengan mudah membuatnya terpukul. Adapun Zhao Pinfang, dia tampak semakin penasaran, dan ekspresi keingin tahuan itu berangsur-angsur berubah menjadi ekspresi penghargaan, seolah dia sangat puas dengan jawaban Wang Baole. Saat Jin Duoming masih bingung, Zhao Pinfang tertawa. Ada banyak orang sebelum Anda dari federasi yang pernah melihat mural ini sebelumnya. Namun, Wang Baole, Anda lah orang pertama yang berhasil menunjukkan asal-muasal mural ini tanpa mengetahui latar belakangnya. Tidak diragukan lagi, Anda adalah penguasa kota baru persenjataan ilahi yang menekan katakombe. Penjelajahan Anda terhadap katakombe tampaknya mendalam, yang telah membantu mengasah intuisi Anda. Kamu benar. Mural ini memang berasal dari katakombe persenjataan ilahi di Mars. Itu adalah salah satu item yang ditemukan oleh berbagai faksi ketika mereka pertama kali memasuki katakombe beberapa tahun yang lalu. Mural ini unik. Itu selalu berubah, dan dalam kondisi pencahayaan yang berbeda, gambar tersembunyi lainnya dapat dilihat di sana. Saat Zhao Pinfang berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan memukulnya. Seketika, di ruang penelitian nomor tiga, pencahayaannya berubah. Gua-gua di sekitarnya lenyap, digantikan oleh kosmos. Seolah-olah ketiganya telah dipindahkan ke luar angkasa. Saat mereka berdiri di kosmos yang luas, lingkungan sekitar dan mural sepenuhnya menyatu. Sebaliknya, sampai batas tertentu, dapat dikatakan bahwa ketiganya telah dipindahkan ke dunia dalam mural. Pada saat inilah pula gambar pada mural tersebut mengalami transformasi. Meskipun planet ini masih hancur, dan roh-roh yang tak terhitung jumlahnya masih mengalir ke sungai, di luar planet ini, di ujung sungai roh, lone bot hitam muncul di kosmos. Di atas solaraf berwarna hitam ini berdiri seorang laki-laki berjubah hitam. Pria berjubah hitam ini sedang memegang dayung unik, tempat lampu digantung. Perahu tunggal, jubah hitam, dayung lentera. Jalur lone bot sepertinya mampu memisahkan cahaya dari kegelapan. Cahaya dari lantaran OR seperti panduan dari menara cahaya. Saat pria berjubah hitam itu melangkah maju, sungai roh di belakangnya tidak lagi tampak kesakitan. Sebaliknya, mereka tampak damai saat bergerak. Apakah ada di antara kalian yang pernah mendengar tentang sekte kegelapan? Di kosmos, suara Zhao Pinfang, yang memiliki arti sangat hormat hingga membuat ketagihan, bergema dengan lembut. Itu bukanlah sebuah pertanyaan dia hanya bergumam pada dirinya sendiri. 410.